Chapter 630 Ingin Memberikan Uang Pengagar Terhindar Dari Bencana, Tidak Mungkin Alasan Mengapa Stefan Jiang Mampu Membunuh Zuj Dengan Begitu Mudah Adalah Karena Di Satu Sisi, Stefan Jiang Memang Kuat Dan Di Sisi Lain, Karena Zuj Sendiri Meremehkan Musuh Dalam Pemikiran Zuj, Stefan Jiang Hanya Berada Di Tingkat Menengah Grandmaster Agung Sedangkan Dia Berada Di Puncak Grandmaster Agung Heng Lian Dia Merasa Bahwa Dia Jauh Lebih Unggul Dari Stefan Jiang Dalam Segala Aspek Dan Dia Tidak Perlu Menganggap Stefan Jiang Dengan Serius Oleh Karena Itulah Ketika Zuj Gagal Mengalahkan Stefan Jiang Dengan Satu Pukulan Perhatiannya Menjadi Sedikit Terganggu Karena Kaget Dan Tidak Percaya Dia Tidak Sempat Untuk Mundur Atau Mengatur Gelombang Serangan Berikutnya Akibatnya, Stefan Jiang Meraih Pergelangan Tangan Dan Menahannya, Kemudian Membunuhnya Faktanya, Kekalahan Zuj Dari Stefan Jiang Sudah Ditakdirkan Lagipula Stefan Jiang Sendiri Tidak Tahu Seberapa Kuat Tubuhnya Sebagai Ahli Pelatihan Horizontal, Zuj Bertarung Dengan Stefan Jiang Secara Fisik Dan Hasilnya Dapat Diprediksi Namun, Tidak Ada Yang Menyangka Zuj Akan Dikalahkan Begitu Cepat Dan Mati Dengan Mengenaskan Bahkan Stefan Jiang Pun Sedikit Terkejut Selanjutnya, Giliranmu Setelah Membunuh Zuj, Stefan Jiang Bersikap Tenang Seolah-olah Baru Saja Menepuk Lalat Sampai Mati Dia Menatap Keluarga Jones Dan Miss Con Jones Yang Masih Terkejut Kamu-Kamu Menghadapi Tatapan Acu Tak Acu Stefan Jiang Miss Con Jones Ketakutan Hingga Dia Gemetar Tergagap Hingga Tidak Bisa Berkata-Kata Haha Tuan Stefan Memang Orang Kuat Yang Bisa Mengalahkan War Mertian Dan Membuat War Mertian Bersedia Mengabdi Padanya Barton Jones Berusaha Menekan Ketakutan Dan Keterkejutannya Dia Tertawa Sambil Memuji Memang Benar Bahwa Seorang Pahlawan Muncul Dari Seorang Anak Laki-Laki Keluarga Jones Benar-Benar Percaya Pada Tuan Sekarang Hanya Ini Setelah Berkala Ini Sikap Yang Ingin Kau Hidup Lagi Stefan Jiang Memandang Barton Jones Dengan Penuh Minat Dan Harus Mengakui Bahwa Webkin Nyonya Tua Huo Dan Barton Jones Yang Ada Di Depannya Merupakan Para Pemimpin Keluarga Besar Yang Memiliki Tekad Dan Kualitas Psikologis Yang Luar Biasa Bagaimanapun Juga Kamu Harus Bertanggung Jawab Pada Pilihanmu Jika Kamu Melakukan Kesalahan Kamu Harus Menebusnya Barton Jones Tersenyum Dan Berkata Dengan Serius Setelah Menyaksikan Kekuatan Anda Keluarga Jones Ku Tidak Lagi Berani Mempermalukanmu Lagi Aku Berjanji Di Sini Bahwa Aku Tidak Akan Pernah Macam-Macam Dengan Anda Atau Kekuatan Manapun Yang Terkait Dengan Anda Mulai Sekarang Selain Itu Untuk Menebus Kerugian Yang Anda Alami Akibat Kejadian Sebelumnya Keluarga Jones Bersedia Mengeluarkan Uang Untuk Menebusnya Berapa Banyak Uang Yang Anda Inginkan Tuan Katakan Saja Aku Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Memuaskan Anda Sampah Lain Yang Menganggap Uang Membuatnya Hebat Mendengar Ini Stefan Jiang Memandang Barton Jones Dengan Jijik Jika Anda Ingin Memberikan Uang Untuk Menghindari Masalah Tidak Mungkin Sion Kin Yang Berdiri Di Samping Menggerakkan Sudut Mulutnya Kata-Kata Ini Terdengar Sangat Familiar Stefan Jiang Pernah Mengatakan Hal Yang Sama Kepada Webkin Saat Itu Dia Menjadikan Sion Kin Sebagai Kepala Keluarga Kin Dan Seluruh Keluarga Kin Menjadi Tas Stefan Jiang Ini Jauh Lebih Baik Daripada Meminta Uang Secara Langsung Yang Diinginkan Semua Orang Hanyalah Sedikit Kesempatan Barton Jones Dengan Tenang Membujuk Sebagal Keluarga Terkaya Di Hong Kong Keluarga Jones Milikku Pasti Mampu Membayar Harga Yang Memuaskan Anda Tuan Jika Anda Menginginkan Sesuatu Katakan Saja Aku Hanya Ingin Menghancurkan Keluarga Jones Untuk Menghindari Masalah Di Masa Depan Stefan Jiang Menyipitkan Matanya Dan Berkata Dengan Dingin Karena Aku Tidak Percaya Sama Sekali Dengan Jaminan Kalian Hari Ini Kamu Dapat Mengundang Zouj Untuk Melawanku Maka Pasti Kau Akan Mengundang Orang Kuat Lainnya Besok Daripada Khawatir Anda Akan Melakukan Trik Kotor Di Kemudian Hari Lebih Baik Hilangkan Akar Masalahnya Dan Akhiri Untuk Selamanya Terlebih Lagi Tidak Peduli Berapa Banyak Uang Yang Anda Berikan Kepadaku Sekarang Pasti Akan Ada Cara Untuk Mendapatkan Uang Kembali Dari Hong Kong Di Masa Depan Aku Tidak Ingin Keluarga Pengkhianat Sepertimu Menghasilkan Uang Dari Negara Hua Lagi Tuan Jiang Memang Kuat Tetapi Tidak Mudah Bagi Anda Untuk Menghancurkan Keluarga Jones Melihat Keengganan Stefan Jiang Untuk Bersikap Baik Wajah Barton Jones Menjadi Dingin Keluarga Jones Milikku Adalah Pemimpin Dari Empat Keluarga Besar Di Hong Kong Kami Memiliki Koneksi Dan Energi Yang Kuat Baik Di Hong Kong Maupun Di Pedalaman Terlebih Lagi Keluarga Jones Juga Memiliki Latar Belakang Keluarga Morgan Jika Anda Mencoba Main-Main Para Pejabat Dan Keluarga Morgan Tidak Akan Pernah Membiarkanmu Pergi Ya Ya Keluarga Joris Memiliki Latar Belakang Yang Kamu Tak Terduga Dan Pejabat Itu Tidak Akan Pernah Membiarkan Anda Menyakiti Kami Setelah Mendengar Kata-Kata Ini Miss Kong Jones Mendapatkan Kembali Kepercayaan Dirinya Dan Berkata Dengan Arogan Stefan Jiang Aku Telah Menelepon Polisi Sebaiknya Anda Segera Pergi Jika Anda Membobol Rumah Pribadi Dan Membunuh Teman Asing Pihak Berwenang Pasti Tidak Akan Membiarkan Anda Pergi Sebelum Polisi Datang Aku Punya Banyak Cara Untuk Membuatmu Menghilang Menghadapi Ancaman Miss Kong Jones Stefan Jiang Tersenyum Dingin Mengangkat Tangannya Dan Menembakkan Bola Api Ungu Ketubuh Zuch Membakar Tubuhnya Menjadi Abu Melihat Pemandangan Tersebut Barton Jones Pun Panik Jika Stefan Jiang Benar-Benar Membunuh Mereka Dan Kemudian Menghancurkan Tubuh Mereka Maka Tidak Ada Cara Bagi Pejabat Untuk Meminta Pertanggungjawaban Stefan Jiang Stefan Jiang Dan Yang Lainnya Menyelinap Masuk Secara Diam-Diam Orang Luar Tidak Tahu Bahwa Mereka Pernah Ke Keluarga Jones Jika Seseorang Mencurigai Stefan Jiang Setelahnya Tidak Akan Ada Bukti Untuk Menuduhnya Jiang, Tuan Jiang Jika Ada Yang Ingin Anda Katakan Harap Katakan Dengan Baik-Baik Dan Jangan Gegabuh Gagal Menghalangi Stefan Jiang Barton Jones Menyekak Ringat Di Dahinya Dan Melembutkan Nada Bicaranya Semuanya Bisa Dinegosiasikan Bisakah Anda Membiarkan Kami Pergi? Berdasarkan Rencanamu Sebelumnya Untuk Membunuh Elena Huo Dan Kinsu Serta Membunuh Semua Orang Di Keluarga Huo Tidak Mungkin Aku Akan Membiarkanmu Pergi Hari Ini Stefan Jiang Dengan Tegas Menyatakan Bahwa Keluarga Pengkhianat Yang Kejam Dan Tidak Bermoral Ini Harus Dibasmi Alasan Mengapa Stefan Jiang Tidak Segera Mengambil Tindakan Adalah Karena Dia Sedang Memikirkan Metode Apa Yang Akan Dia Gunakan Untuk Membunuh Keluarga Jones Secara Diam-Diam Melihat Stefan Jiang Telah Mengambil Keputusan Barton Jones Benar-Benar Panik Dan Meminta Bantuan Kelly Morgan Memang Tak Berguna Kelly Morgan Mengumpat Menghampiri Stefan Jiang Dan Berkata Dengan Bangga Kamu Jangan Terlalu Sering Menindas Orang Lain Kamu Pikir Kamu Ini Siapa? Memangnya Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Jika Aku Menindasmu? Stefan Jiang Memandang Kelly Morgan Dengan Dingin Ketika Dia Menguping Sebelumnya Semua Ide Jahat Itu Datang Dari Wanita Ini Kamu Memang Sangat Berkuasa Dan Kamu Berhak Untuk Meremehkan Keluarga Jones Kelly Morgan Mengangkat Kepalanya Dan Berkata Dengan Sombong Tetapi Aku Berasal Dari Keluarga Morgan Dan Keluarga Morgan Adalah Keluarga Teratas Di Kekaisaran Britain Yang Terkenal Di Seluruh Dunia Jika Kamu Berani Main-Main Keluarga Morgan Bisa Mengirimkan Beberapa Orang Kuat Untuk Membunuhmu Dan Semua Orang Yang Berhubungan Denganmu Jangan Meragukan Apa Yang Aku Katakan Karena Keluarga Morgan Memang Memiliki Kemampuan Itu Taktik Menawarkan Hadiah 100 Juta Dolar AS Hanya Dengan Membunuh Satu Orang Di Sebelah Anda Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Anda Hadapi Aku Belum Pernah Mendengar Tentang Keluarga Morgan Stefan Jiang Sedikit Mengernyit Metode Menawarkan Hadiah Untuk Membunuh Orang-Orang Di Sekitarnya Benar-Benar Memusingkan Tetapi Sikapnya Masih Keras Aku Hanya Tahu Bahwa Aku Tidak Akan Menyinggung Siapapun Kecuali Mereka Menyinggungku Jika Seseorang Menyinggungku Aku Akan Menghabisi Mereka Chapter 631 Selama Masih Ada Satu Anggota Kami Kamu Belum Pernah Mendengar Tentang Keluarga Morgan Yang Artinya Menunjukkan Ketidaktahuanmu Kelly Morgan Memkamung Stefan Jiang Dengan Jijik Kemudian Berkata Dengan Arogan Bagaimanapun Keluarga Jones Mengakui Kegagalan Hari Ini Dan Dapat Memberi Kamu Sejumlah Uang Sebagai Kompensasi Sebaiknya Segera Akhiri Masalah Ini Di Sini Jika Tidak Kamu Tidak Akan Pernah Bisa Menanggung Akibatnya Jika Terus Dilanjutkan Mengancamku Sudut Mulut Stefan Jiang Sedikit Terangkat Aku Tidak Pernah Diancam Oleh Orang Lain Karena Kamu Begitu Sombong Aku Pasti Akan Menemukan Cara Untuk Menghancurkan Keluarga Morgan Bersama-sama Cih Mendengar Ini Kelly Morgan Mencibir Dan Memkamung Stefan Jiang Dengan Jijik Apakah Kamu Tahu Berapa Banyak Anggota Keluarga Jones Apakah Kamu Tahu Berapa Banyak Anggota Keluarga Morgan Di Seluruh Dunia Belum Lagi Kekuatan Keluarga Morgan Menyuruh Semua Orang Berdiri Dan Membiarkanmu Membunuh Mereka Hanya Akan Membuatmu Mati Kelelahan Terlebih Lagi Apakah Menurutmu Keluarga Morgan Ku Vegetarian Jika Kamu Berani Menyentuh Siapapun Yang Berhubungan Dengan Keluarga Morgan Kamu Akan Membayar Mahal Untuk Itu Ahi Sebelum Kelly Morgan Menyelesaikan Kata-Katanya Stefan Jiang Mengangkat Tangannya Dan Mengeluarkan Ledakan Energi Memotong Seluruh Lengan Kanannya Istri Ibu Jones Dan Putranya Berseru Bersamaan Mereka Tidak Menduga Stefan Jiang Berani Menyerang Kelly Morgan Ini Sama Saja Dengan Menantang Keluarga Morgan Secara Langsung Di Saat Yang Sama Mereka Juga Menyadari Bahwa Stefan Jiang Sangat Ingin Membunuh Keluarga Jones Bahkan Dia Berani Membunuh Orang Dari Keluarga Morgan Sedangkan Keluarga Jones Bukanlah Apa-Apal Kamu Beraninya Kamu Menyakitiku Dengan Wajah Penuh Kesakitan Kelly Morgan Menutupi Luka Dimana Darah Mengalir Deras Dan Meraung Ke Arah Stefan Jiang Dengan Marah Jika Aku Menyentuhmu Sekarang Apa Yang Bisa Dilakukan Keluarga Morgan Padaku Stefan Jiang Memkamung Kelly Morgan Tanpa Ekspres Awalnya Aku Memikirkan Metode Apa Yang Harus Aku Gunakan Untuk Menghadapimu Secara Diam-Diam Belum Lagi Keluarga Morgan Di Luar Negeri Bahkan Pejabat Setempat Pun Tidak Akan Pernah Tahu Kalau Aku Yang Melakukannya Kamu Masih Berani Mengancamku Saat Ini Kamu Hanya Mencari Kematian Kamu, Kamu Memang Gila Merasakan Niat Membunuh Yang Kuat Dari Stefan Jiang Kelly Morgan Benar-Benar Panik Dia Awalnya Berpikir Bahwa Dengan Membawa Nama Keluarga Morgan Akan Membuat Stefan Jiang Takut Tetapi Dia Tidak Menyangka Bahwa Orang Ini Tidak Bermain Sesuai Aturan Sama Sekali Seperti Orang Gila Melihat Kelly Morgan Pun Tidak Dapat Membuat Stefan Jiang Berubah Pikiran Barton Jones Dan Miss Con Jones Menggigil Dengan Wajah Pucat Pada Titik Ini Mereka Benar-Benar Tidak Bisa Memikirkan Siapa Lagi Yang Bisa Melawan Stefan Jiang Meski Keluarga Morgan Cukup Kuat Air Dari Jauh Tidak Bisa Memuaskan Dahaga Mereka Dan Tidak Bisa Menyelamatkan Mereka Sama Sekali Tuan Mengancam Akan Menghancurkan Seluruh Keluarga Ku Tetapi Apakah Kamu Memiliki Kemampuan Pada Saat Yang Sama Sebuah Suara Tua Tiba-Tiba Terdengar Semua Orang Menoleh Ke Belakang Dan Melihat Rory Jones Berjalan Keluar Villa Dengan Tongkat Dia Masih Dalam Kondisi Yang Sama Seperti Sebelumnya Tetapi Matanya Terlihat Cerah Dan Ekspresinya Tenang Pak Tua, Tolong Selamatkan Kami Barton Jones Segera Meminta Bantuan Lelaki Tua Itu Mereka Tidak Ada Hubungannya Dengan Stefan Jiang Dan Hanya Bisa Berharap Lelaki Tua Itu Akan Menunjukkan Kekuatannya Tuan, Pria Ini Adalah Pendiri Keluarga Jones, Rory Jones Warner Tian Segera Melangkah Maju Dan Memperkenalkan Dengan Lembut Bisa Tetap Tenang Sampai Sekarang Layak Menjadi Taipan Mandiri Stefan Jiang Mengkamung Rory Jones Dengan Penuh Minat Apakah Kamu Mampu Menghentikan Aku? Mengapa Aku Harus Menghentikanmu? Rory Jones Tersenyum Tenang Dan Berkata Dengan Percaya Diri Saat Ini Aku Memiliki Tujuh Putra Dan Empat Putri Generasi Ketiga Anggota Keluarga Jones Telah Berkembang Menjadi Hampir Seratus Orang Tersebar Di Hongkong Dan Bahkan Di Seluruh Dunia Berapa Banyak Orang Yang Bisa Kamu Bunuh Meskipun Kamu Sangat Kuat? Selama Salah Satu Anggota Keluarga Jones Ku Masih Hidup Di Dunia Keluarga Jones Akan Tetap Berdiri Terlebih Lagi, Keluarga Jones Dan Keluarga Morgan Memiliki Hubungan Darah Saat Ini, Tidak Sedikit Orang Yang Memiliki Darah Keluarga Morgan Bahkan Ada Yang Belajar Dan Tinggal Di Dalam Keluarga Morgan Apakah Menurutmu Kamu Bisa Membunuh Mereka? Tata Letak Yang Bagus Mendengar Hal Tersebut, Stefan Jiang Mengacungkan Jempol Kepada Rory Jones Dia Harus Mengakui Bahwa Pahlawan Ini Melihat Masalah Dari Sudut Pekamung Yang Sangat Rumit Dan Memiliki Pemahaman Yang Kuat Terhadap Situasi Secara Keseluruhan Jika Terbatas Pada Hongkong Stefan Jiang Pasti Memiliki Kemampuan Untuk Membunuh Semua Orang Di Keluarga Jones Akan Tetapi Keluarga Ini Terlalu Besar Anggotanya Tersebar Di Seluruh Dunia Bahkan Jika Stefan Jiang Harus Kehilangan Kakinya Akan Tetap Sulit Untuk Menghilangkan Akarnya Selama Masih Ada Ikan Yang Lolos Dari Jaring Dengan Dukungan Keluarga Morgan Orang-Orang Ini Pasti Akan Membalas Dendam Secara Brutal Di Kemudian Hari Sehingga Menimbulkan Masalah Yang Tiada Habisnya Inilah Sebabnya Stefan Jiang Kesulitan Menentukan Metode Apa Yang Harus Digunakan Untuk Menangani Keluarga Jones Tanpa Diduga, Lelaki Tua Rory Jones Itu Berada Di Level Yang Sama Dengan Stefan Jiang Memang Benar, Jahe Akan Semakin Pedas Jika Sudah Tua Orang Tua Itu Layak Menjadi Orang Tua Tindakan Tarik Ulur Ini Sudah Cukup Membuat Stefan Jiang Takut Melihat Rory Jones Menyusahkan Stefan Jiang Hanya Dengan Beberapa Patah Kata Barton Jones Dan Miss Con Jones Menghela Napas Kelly Morgan, Yang Kehilangan Lengannya, Menatap Stefan Jiang Dengan Kesal Selama Dia Bisa Lolos Dari Bencana Ini Dia Akan Segera Mencari Bantuan Dari Keluarganya Dia Akan Membunuli Stefan Jiang Bagaimanapun Caranya Untuk Membalas Lengannya Yang Patah Si Tuamu, Kamu Memaksaku Untuk Membunuh Mereka Semua Melihat Rory Jones Yang Percaya Diri Mata Stefan Jiang Berkilat Dingin Awalnya, Aku Tidak Ingin Menggunakan Metode Yang Bertentangan Dengan Keharmonisan Alam Tetapi Karena Kamu Begitu Sombong, Aku Tidak Terlalu Peduli Lagi Keluarga Jones Harus Mati Hari Ini Ayo, Jika Kamu Punya Kemampuan, Lakukan Saja Rory Jones Tersenyum Acuh Tak Acuh, Paling-Paling, Kamu Hanya Bisa Membunuh Orang-Orang Yang Tinggal Di Rumah Ini Bahkan Jika Kamu Membunuhku, Aku Tetap Tidak Percaya Jika Kamu Memiliki Kemampuan Untuk Membunuh Semua Orang Di Keluarga Jones Yang Tersebar Di Seluruh Dunia Sesuai Keinginanmu Stefan Jiang Terlalu Malas Untuk Berbicara Omong Kosong Tiba-Tiba Dia Mengangkat Tangannya Dan Meraih Miss Con Jones Kehadapannya Kamu, Apa Yang Ingin Kamu Lakukan? Miss Con Jones Terjatuh Ke Tanah Dan Memkamung Stefan Jiang Dengan Bingung Merasa Tidak Bisa Berkata-Kata Aku Tidak Melakukan Apa-Apa Mengapa Orang Ini Tiba-Tiba Menyerangku Ketika Dia Sedang Bernegosiasi Dengan Orang Tua Itu Jika Aku Memulai Darimu, Aku Hanya Bisa Membunuh Orang Yang Memiliki Hubungan Darah Denganmu Stefan Jiang Mengabaikan Miss Con Jones Dan Memkamung Rory Jones Dengan Dingin Tetapi Mulai Dari Anak Ini Aku Bisa Membunuh Semua Orang Yang Berhubungan Dengannya Termasuk Mereka Yang Memiliki Darah Keluarga Morgan Orang Tua, Tolong Segera Temukan Cara Untuk Menyelamatkan Miss Con Meski Tidak Tahu Apa Yang Dibicarakan Stefan Jiang, Barton Jones Berteriak Cemas Saat Merasa Putranya Dalam Bahaya Tidak Apa-Apa Keluarga Jones Kita Telah Menantang Orang Yang Seharusnya Tidak Boleh Ditantang Hari Ini Ditakdirkan Menjadi Bencana Kami Rory Jones Melambaikan Tangannya Dengan Acu Tak Acu Dan Memkamung Stefan Jiang Dengan Provokatif Mereka Yang Tinggal Di Rumah Akan Dikutuk, Tetapi Keluarga Jones Ku Memiliki Anggota Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dan Garis Keturunan Tidak Akan Pernah Terputus Selama Masih Ada Satu Orang Yang Hidup Di Keluarga Jones Aku Pasti Bisa Membalaskan Dendam Orang Mati Di Masa Depan Karena Kamu Sangat Berbakat Maka Aku Akan Membiarkanmu Menyaksikan Semua Anggota Keluarga Jones Mati Di Bawah Kekuatan Gaibku Menghadapi Provokasi Seperti Itu Stefan Jiang Mengangkat Tangannya Dengan Cepat Membentuk Segel Pada Ruang Hampa Dan Berteriak Dengan Lembut Formasi Melintasi Ruangan Mengikuti Gerakan Stefan Jiang Aliran Energi Berwarna Merah Darah Terbang Dari Tangannya Dan Mengembun Menjadi Susunan Energi Berwarna Merah Darah Dengan Diameter Sekitar 2 Meter Di Udara Chapter 632 Hancurkan Semua Garis Keturunannya Dengan Sihir Formasi Melintasi Ruangan Stefan Jiang Terus Menggerakkan Tangannya Dan Dengan Sedikit Minuman Sejumlah Besar Tulisan Misterius Dan Aneh Segera Muncul Di Susunan Piringan Berwarna Darah Membuat Jantung Orang Yang Melihatnya Menjadi Berdebar-Debar Ketika Tulisan Tersebut Terus Bertambah Susunan Piringan Yang Melayang Di Udara Menjadi Lebih Rumit Urutan Tulisan Tersebut Seolah-olah Menggambarkan Posisi Bintang-Bintang Di Langit Yang Memancarkan Aura Kuno Dan Menyeramkan Ini Aura Formasi Ini Sangat Kuat Yang Lain Tidak Mengetahui Apa Yang Sedang Dilakukan Oleh Stefan Jiang Tetapi Warner Tian Yang Mengetahui Stefan Jiang Sedang Menyiapkan Formasi Terkejut Dan Merasa Ngeri Saat Melihat Cakram Formasi Di Udara Dilihat Dari Auranya Saja Formasi Ini Pasti Berkali-Kali Lipat Lebih Kuat Dari Formasi Guntur Dan Api Tak Terbatas Dan Memancarkan Aura Jahat Yang Kuat Tuan, Formasi Apa Yang Sedang Anda Susun Ini Api Tak Terkalahkan Mengabaikan Reaksi Orang Lain Stefan Jiang Berbicara Lagi Memanggil Api Spiritual Ungu Dengan Tangan Kanannya Setelah Merapal Mantra Pada Api Spiritual Dengan Tangan Kirinya Dia Melemparkan Bola Api Ungu Kedalam Piringan Formasi Di Udara Klak, Nyala Api Menyatu Kedalam Formasi Dan Memenuhi Seluruh Formasi Kombinasi Warna Merah Darah Dan Ungu Membuat Formasi Tersebut Terlihat Semakin Mengerikan Pelacakan Garis Keturunan Stefan Jiang Berbicara Untuk Ketiga Kalinya Dan Meraih Miss Conjones Yang Terbaring Di Depannya Ah Saat Miss Conjones Berteriak Sejumlah Besar Darah Keluar Dari Tubuhnya Dan Membeku Menjadi Bola Darah Di Kepalanya Setelah Mengeluarkan Begitu Banyak Darah Miss Conjones Menjadi Sangat Lemah Dan Kulitnya Dengan Cepat Menjadi Layu Dia Terbaring Kesakitan Di Tanah Seperti Mumi Bahkan Tidak Bisa Bergerak Tetapi Dia Tidak Langsung Mati Stefan Jiang Apa Yang Ingin Kamu Lakukan Biarkan Anakku Pergi Melihat Adegan Tersebut Miss Conjones Dan Kelly Morgan Tidak Tahan Lagi Dan Bergegas Mendekati Stefan Jiang Seperti Orang Gila Menjauhlah Warner Tian Dan Xion Kin Berdiri Di Depan Stefan Jiang Pada Saat Yang Sama Menjatuhkan Pasangan Jones Itu Ketanah Menyaksikan Apa Yang Dilakukan Oleh Stefan Jiang Rory Jones Yang Bersandar Pada Kruk Tetap Terlihat Sangat Tenang Atas Namaku Dengan Darahnya Aku Akan Mengutuknya Ribuan Mil Jauhnya Dan Menghancurkan Garis Keturunannya Setelah Menyedot Sejumlah Besar Darah Dari Tubuh Miss Conjones Stefan Jiang Menghentakkan Kakinya Dengan Keras Dan Melambaikan Tangannya Untuk Mengendalikan Bola Darah Agar Terbang Ke Udara Ketika Bola Darah Menyatu Ke Dalam Susunan Mereka Segera Berubah Menjadi Benang Merah Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dengan Warna Berbeda Utas Ini Menggunakan Susunan Piringan Sebagai Titik Pemisahnya Semua Ujung Bawahnya Terhubung Dengan Kepala Miss Conjones Sedangkan Ujung Lainnya Dilemparkan Kedalam Ruang Kosong Di Atas Susunan Piringan Seolah-olah Telah Melintasi Ruang Angkasa Hanya Stefan Jiang Yang Tahu Bahwa Ujung Lain Dari Benang Berdarah Yang Dibuang Kedalam Kehampaan Itu Terhubung Dengan Saudara-sedarah Miss Conjones Formasi Kutukan Darah Dan Jiwa Telah Selesai Setelah Menyelesaikan Semua Ini Wajah Stefan Jiang Menjadi Sedikit Pucat Dan Napasnya Menjadi Lebih Lemah Stefan Jiang Telah Mengerahkan Banyak Formasi Tetapi Tidak Ada Satupun Yang Melelahkan Dan Rumit Seperti Ini Meskipun Saat Stefan Jiang Mengatur Formasi Guntur Dan Api Sembilan Langit Sebelumnya Dia Hanya Perlu Meninggalkan Tanda Di Lokasi Tertentu Namun, Setelah Berkomunikasi Dengan Warner Tian Dan Yang Lainnya Beberapa Waktu Ini Dia Dapat Mengatur Formasi Guntur Dan Api Sembilan Langit Dan Susunan Api Guntur Hanya Dengan Membentuk Segel Dengan Tangannya Akan Tetapi Stefan Jiang Menghabiskan Banyak Waktu Untuk Menyiapkan Formasi Kutukan Darah Dan Jiwa Kali Ini Yang Menunjukkan Betapa Menakutkannya Formasi Ini Formasi Kutukan Darah Dan Jiwa Adalah Varian Dari Ilmu Sihir Terlarang Kekuatan Mengerikan Dan Tingkat Kejahatannya Sebanding Dengan Teknik Pemurnian Darah Dan Melahap Jiwa Jika Bukan Karena Rory Jones Yang Berulang Kali Membuat Keributan Stefan Jiang Tidak Akan Mau Menggunakan Metode Kejam Yang Melawan Langit Stefan Jiang, Kamu, Apa Yang Ingin Kamu Lakukan Menghadapi Pemandangan Yang Aneh, Barton Jones Bertanya Dengan Ketakutan Bukankah Kamu Bilang Kamu Ingin Tahu Apakah Aku Punya Kemampuan Untuk Membunuh Semua Orang Di Keluarga Jones Stefan Jiang Mengabaikan Barton Jones Dan Menatap Dingin Ke Arah Rory Jones Yang Masih Kokoh Seperti Gunung, Aku Akan Menunjukkan Metodeku Sekarang Lihat Siapa Ini Begitu Dia Selesai Berbicara Stefan Jiang Mengulurkan Jarinya Dan Dengan Lembut Mencabut Benang Sutra Merah Yang Menghubungkan Kepala Miss Con Jones Dan Susunan Piringan Berikutnya, Pemandangan Ilusi Dari Seorang Pemuda Ras Campuran Yang Tampan Sedang Memaksa Seorang Gadis Polos Dan Cantik Berseragam Sekolah Untuk Minum Di Klub Malam Muncul Di Bawah Susunan Norton Melihat Adegan Ini, Barton Jones Dan Kelly Morgan Berteriak Stefan Jiang, Apa Yang Akan Kamu Lakukan Pada Anakku Pemuda Yang Muncul Dalam Gambar Tersebut Juga Merupakan Putra Dari Barton Jones Dan Adik Dari Miss Con Jones, Norton Jones Kirim Dia Ke Tempat Yang Seharusnya Stefan Jiang Tersenyum Jahat, Dan Dengan Sedikit Kekuatan Di Jarinya, Dia Langsung Memotong Garis Yang Terhubung Ke Norton Jones, Bunuh Pertama Pada Saat Yang Sama, Seberkas Cahaya Ungu Seperti Petasan Yang Dinyalakan Oleh Sumbu, Melesat Kedalam Kehampaan Di Sepanjang Benang Dan Menghilang Seperti Kilat Arg Dalam Gambar Tersebut, Tubuh Norton Jones Yang Sedang Merobek Pakalan Gadis Mabuk Itu Anehnya Terbakar Dengan Api Ungu, Dia Terbakar Menjadi Abu Dalam Sekejap Mata, Dan Kemudian Gambar Itu Pun Menghilang Di Kamar Pribadi Tempat Norton Jones Berada, Gadis Yang Akan Dilecehkan Beserta Teman-Teman Norton Jones Semuanya Ketakutan Seorang Manusia Dewasa Entah Mengapa Tiba-Tiba Terbakar Dengan Sendirinya Di Depan Mata Mereka Dan Berubah Menjadi Abu Hanya Pakaian Dan Aksesori Sponselnya Yang Tersisa Untuk Membuktikan Bahwa Norton Jones Memang Ada Sebelumnya, Jika Tidak Mereka Akan Mengira Mereka Telah Melihat Hantu Pembunuhan Dengan Metode Kutukan Darah Dan Jiwa Hanya Akan Membunuh Jiwa Serta Raga Target Tertentu Dan Tidak Akan Membahayakan Benda Lain Inilah Sebabnya Mengapa Jones Dibakar Menjadi Abu Tetapi Pakaiannya Tidak Rusak Tidak Mungkin, Ini Sama Sekali Tidak Mungkin Melihat Pemandangan Putranya Dibakar Menjadi Abu, Barton Jones Menggelengkan Kepalanya Dengan Wajah Pucat, Lalu Mengeluarkan Ponselnya Untuk Menelepon Norton Jones Ketika Panggilan Tersambung, Suara Seorang Pria Yang Ketakutan Berbunyi, Tuan Muda Jones Telah Berubah Menjadi Abu, Berubah Menjadi Abu Mendengar Hal Tersebut, Barton Jones Bahkan Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Merespon Dan Tubuhnya Ambruk Ketanah Stefan Jiang Memandang Barton Jones Dengan Acuh Tak Acuh, Lalu Mengangkat Tangannya Untuk Mencabut Benang Kedua Gambar Seorang Wanita Cantik Ras Campuran Mirip Seperti Kelly Morgan, Sedang Telanjang Bersama Tiga Pria Berotot Di Tempat Tidur Muncul Di Depan Semua Orang Blite Melihat Wanita Tersebut, Kelly Morgan Berteriak, Stefan Jiang, Jangan Sentuh Putriku Blite Jones Putri Bungsu Dari Kelly Morgan Dan Barton Jones, Mungkin Karena Memiliki Darah Keluarga Morgan, Kehidupan Pribadi Wanita Ini Kacau Balau, Dan Tak Jarang Dia Sering Memilih Bersama Para Pria Bertubuh Besar Seperti Ini Sudah Terlambat, Pembunuhan Kedua Stefan Jiang Terlalu Malas Untuk Berbicara Omong Kosong Dan Langsung Memotong Benang Merahnya Saat Cahaya Ungu Membubung Ke Langit, Blite Jones, Yang Sedang Dilayani Oleh Empat Pria Bertubuh Besar Digambar, Dibakar Menjadi Abu Oleh Api Ungu Wanita Ini Meninggal Lebih Lengkap Daripada Norton Jones, Ketika Norton Jones Masih Berpakaian, Tetapi Wanita Itu Tidak Memakainya Sejak Awal Tiga Pria Bertubuh Besar Yang Berada Dekat Dengan Tubuh Blite Jones Begitu Ketakutan Dengan Pemandangan Ini Hingga Mereka Berteriak Dan Semuanya Roboh Di Tempat Wanita Cantik Yang Beberapa Saf Yang Lalu Masih Bersenang-Senang Dengan Mereka Tiba-Tiba Berubah Menjadi Abu, Bisa Dibayangkan Bahwa Orang-Orang Ini Pasti Akan Dihantui Oleh Ketakutan Sepanjang Hidupnya Chapter 633 Keluarga Bangsawan Yang Kotor Dan Kumuh Ah, Kamu Setan, Tuhan Tidak Akan Menghukum Kamu Melihat Putrinya Dibunuh Dengan Sihir Jarak Jauh, Kelly Morgan Hancur Berantakan Sambil Mengutuk Dengan Gemetar, Sambil Gemetar Dia Mengeluarkan Ponsel Untuk Menelepon Putrinya, Tetapi Tidak Ada Yang Menjawab Beberapa Orang Itu Yang Bermesraan Dengan Blite Jones Sama Sekali Tidak Berani Mengangkat Telepon Keterlibatan Dengan Blite Jones Sendiri Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Diterima, Sekarang Blite Jones Telah Dijadikan Abu Oleh Mereka, Tidak Ada Cara Untuk Menjelaskan, Mereka Bahkan Belum Sempat Bersembunyi, Mereka Tidak Berani Mengangkat Telepon Pembunuhan Ketiga Pembunuhan Keempat Karena Sudah Menggunakan Formasi Kutukan Darah Dan Jiwa, Maka Stefan Jiang Tidak Akan Berhenti Dengan Begitu Mudah, Dengan Dingin Dan Kejam, Dia Terus Memutuskan Benang Sutra Merah Setiap Kali Stefan Jiang Bergerak, Salah Satu Dari Saudara Saudara Miskon Jones Akan Terbakar Menjadi Abu Pembunuhan Kedelapan Ketika Stefan Jiang Sekali Lagi Memutar Benang Sutra, Gambaran Seorang Pemuda Tampan Yang Mengenakan Seragam Sekolah Menengah Atas Mengangkat Ponselnya Sedang Merekam Lima Anak Laki-Laki Yang Melakukan Celaan Terhadap Seorang Gadis Yang Sangat Menderita Muncul Di Udara Melihat Adegan Ini, Barton Jones Yang Sudah Lemas Tiba-Tiba Bersemangat, Berlutut Di Tanah Sambil Meratap, Stefan Jiang, Anak Ini Bukanlah Orang Dari Keluarga Jones, Tolong Ampuni Dia Tidak Mungkin, Jika Muncul Di Gambar, Maka Dia Pasti Memiliki Hubungan Darah Dengan Keluarga Jones Stefan Jiang Melihat Dingin Ke Arah Barton Jones, Bukan Hanya Orang Ini Sudah Masuk Dalam Daftar Hitamnya, Hanya Dengan Melakukan Hal Biadab Seperti Ini Pada Usia Yang Begitu Mudah, Dia Sudah Sepatutnya Mati Barton Jones, Siapa Anak Haram Ini? Sebelum Stefan Jiang Sempat Memutuskan Benangnya, Kelly Morgan Tiba-Tiba Meraih Kerah Barton Jones Dengan Marah Dan Bertanya Dengan Marah Diam Kamu, Wanita Yang Suka Memaki Di Hadapan Kelly Morgan Yang Marah, Barton Jones Menamparinya Saat Ini, Kamu Masih Peduli Dengan Hal Seperti Ini, Bahkan Saya Tidak Takut Untuk Memberitahumu Ini Adalah Anak Laki-Laki Yang Saya Lahirkan Dengan Wanita Lain Di Luar Kamu Wanita Sialan Yang Bergantung Pada Dukungan Keluarga Morgan Berteriak-Teriak Padaku, Saya Sudah Muak Tuan Jiang, Tolong Lepaskan Anakku Ini Seiring Itu, Barton Jones Terus Meratap Kepada Stefan Jiang Awalnya Dia Berpikir Bahwa Anak Luar Nikahnya Tidak Akan Terkena Dampak Tapi Dia Tidak Menyangka Bahwa Stefan Jiang Begitu Kejamnya Setiap Orang Yang Terkait Dengan Miss Con Jones Bahkan Jika Mereka Tidak Pernah Muncul Tetap Sulit Untuk Lolos Dari Kekejaman Ini Terlalu Mengerikan Jadi Ini Adalah Anak Luar Nikahmu Maka Dia Juga Harus Mati Stefan Jiang Sedikit Terkejut Baru Menyadari Bahwa Makhluk Biadab Dalam Gambar Bukanlah Anak Dari Kelly Morgan Dan Barton Jones Tanpa Ragu, Dia Segera Memutuskan Benangnya Makhluk Biadab Dalam Gambar Pun Segera Terbakar Menjadi Abu Dan Beberapa Makhluk Biadab Lain Yang Bersekongkol Dengan Mereka Menjadi Sangat Ketakutan Mereka Bahkan Mengira Itu Adalah Hukuman Dari Tuhan Tak Lama Kemudian, Mereka Menyerahkan Diri Stefan Jiang, Kamu Terlalu Kejam Melihat Anak Luar Nikahnya Yang Satu-Satunya Juga Lenyap Barton Jones Benar-Benar Hancur, Rebah Di Tanah Sambil Menangis Dengan Keras Barton Jones Mungkin Bisa Membunuh Orang Lain Tanpa Beban Tapi Melihat Kerabatnya Dibunuh, Dia Juga Akan Menderita Sangat Menyakitkan Pembunuhan Kesembilan Hem, Stefan Jiang Dengan Dingin Melanjutkan Memutar Benangnya Dan Kemudian Terjadi Adegan Yang Membuatnya Terkejut Dilihatnya, Seorang Pemuda Berambut Pirang Dan Berdarah Campuran Asing Murni Sedang Balapan Mobil Di Tengah Kota Ini, Ini Apa Yang Terjadi? Barton Jones Memandang Bingung Pemuda Dalam Gambar, Dia Tidak Mengenal Orang Itu Wajah Kelly Morgan Memucat, Dia Menundukkan Kepala Dengan Rasa Bersalah Bodoh Jones Dengan Penuh Amarah Berkata, Berdasarkan Urutan Pembunuhan Stefan Jiang, Orang Ini Seharusnya Anak Haram Istri Kamu Dengan Orang Asing Dilihat Dari Usianya Yang Lebih Muda Dari Miss Conjones, Itu Menunjukkan Bahwa Istri Kamu Berselingkuh Saat Masih Dalam Pernikahan Kalian Sialan Kamu Barton Jones Menyadari Hal Itu Juga, Dia Langsung Meraih Rambut Kelly Morgan Dan Mengutuk Dengan Keras Kamu Wanita Sialan Berani Membuatku Terhina Seperti Ini, Dan Bahkan Melahirkan Anak Haram Sebesar Ini Benar, Saya Yang Melakukannya, Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Padaku Kelly Morgan Berteriak Sambil Bergumul, Jika Bukan Karena Kepentingan Keluarga, Bagaimana Saya Bisa Menikahi Sampah Seperti Kamu Yang Keturunan Tidak Muni Sudah Sampai Pada Titik Ini, Saya Tidak Takut Untuk Memberitahumu Bahwa Selama Ini Saya Tidak Pernah Berhenti Berselingkuh Dengan Kekasihku Jika Tidak Karena Khawatir Urusan Ini Terungkap, Saya Pasti Telah Melahirkan Lebih Banyak Anak Daripada Yang Kamu Miliki Saya Membunuhmu Tidak Ada Seorang Pun Pria Yang Dapat Menerima Hal Seperti Ini, Barton Jones Seperti Orang Gila Memukuli Kelly Morgan, Karena Sudah Semuanya Sama Saja, Dia Sudah Tidak Peduli Lagi, Tidak Ada Lagi Yang Perlu Ditakuti Kalian Orang-Orang Kaya Benar-Benar Pandai Bermain, Keluarga Besar Yang Disebut-Sebut Ternyata Begitu Kotor Dan Menjijikkan, Sungguh Jijik Stefan Jiang Menggelengkan Kepala Dengan Diam, Langsung Memutuskan Tali Merah Pemuda Asing Yang Sedang Balapan Mobil Dalam Gambar Tiba-Tiba Terbakar, Menjadi Abu Dalam Sekejap, Dan Mobil Yang Dikendarainya Menabrak Tembok, Meledak Di Tempat, Seolah-Olah Itu Kecelakaan Stefan Jiang Menatap Rory Jones Yang Masih Tenang, Pasangan Itu Seharusnya Sudah Gila, Tapi Kamu Tetap Tenang Mungkin Kamu Juga Berharap Keturunan Haramu Bisa Lolos Dari Sihirku Kalau Kamu Berani Bunuh Semua Orang Dalam Keluarga Jones, Sebagai Pria Tua Yang Sudah Sepuh, Saya Tidak Punya Apa-Apa Yang Perlu Ditakuti Rory Jones Tegakkan Dirinya, Menatap Stefan Jiang Dengan Tantangan Sesuai Keinginanmu, Pembunuhan Kesepuluh Bersamaan Dengan Gerakan Stefan Jiang, Seorang Pria Setengah Baya Campuran Yang Mirip Dengan Wajah Barton Jones, Sedang Menyiksa Dengan Kejam Seorang Bocah Laki-Laki Yang Gemetar, Muncul Di Layar Adik Kelima Wajah Barton Jones Sedikit Berubah, Dia Menatap Tajam Pria Dalam Gambar Itu Adalah Adiknya, Bonnie Jones Bajingan Juga Lagi Stefan Jiang Dengan Dingin Menatap Rory Jones, Tanpa Ragu Memutuskan Benangnya, Mengubah Bonnie Jones Menjadi Abu Melihat Anak Kandungnya Dibunuh, Rory Jones Tetap Tidak Menunjukkan Perubahan Emosional Apapun Stefan Jiang Menjadi Sedikit Bingung, Apakah Orang Tua Ini Benar-Benar Sudah Menemukan Pencerahan Pembunuhan Kesebelas Pembunuhan Kedua Belas Pembunuhan Kelimapuluh Seiring Dengan Manipulasi Terus Menerus Oleh Stefan Jiang, Lebih Dari 50 Anggota Keluarga Yang Berhubungan Darah Dengan Keluarga Miss Con Jones Semati Di Bawah Sihirnya Barton Jones Dan Kelly Morgan Telah Sepenuhnya Gila, Sangat Menyesal Telah Menyulut Stefan Jiang, Setan Semacam Itu, Ini Sungguh Mengerikan Xion Kin Tidak Tahu Kapan Dia Sudah Duduk Rebah Di Tanah, Dia Sudah Lama Ketakutan Oleh Tindakan Stefan Jiang, Menghadapi Keberadaan Seperti Itu, Dia Harus Setia Dan Tulus, Jika Tidak, Keluarganya Bisa Dibinasakan Dalam Sekejap Warner Tian Pada Saat Ini Sangat Pucat, Gemetar, Metode Yang Bisa Menghabisi Semua Orang Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Seseorang Hanya Dengan Menangkap Orang Itu, Ini Terlalu Menyimpang, Terlalu Mengerikan Xion Kin Tidak Tahu Kapan Dia Sudah Duduk Rebah Di Tanah, Dia Sudah Lama Ketakutan Oleh Tindakan Stefan Jiang, Menghadapi Keberadaan Seperti Itu, Dia Harus Setia Dan Tulus, Jika Tidak, Keluarganya Bisa Dibinasakan Dalam Sekejap Warner Tian Pada Saat Ini Juga Sangat Pucat, Gemetar, Metode Yang Bisa Menghabisi Semua Orang Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Seseorang Hanya Dengan Menangkap Orang Itu, Ini Terlalu Menyimpang, Terlalu Mengerikan Jika Ada Mana Suatu Keluarga Menantang Stefan Jiang, Stefan Jiang Hanya Perlu Menangkap Satu Orang Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Keluarga Tersebut, Dan Dia Bisa Membunuh Seluruh Anggota Keluarga Tersebut Dari Jarak Jauh Yang Lebih Mengerikan Dari Pembunuhan Jarak Jauh Ini Adalah Bahwa Tidak Akan Meninggalkan Jejak Apapun, Tanpa Suara Atau Tanda-Tanda, Secara Diam-Diam Memusnahkan Seluruh Keluarga, Bahkan Jika Pihak Berwenang Ingin Menyelidikinya, Mereka Tidak Akan Menemukan Bukti Apapun Tidak Heran Leluhur Langit Ketakutan Setelah Mendengar Nama Stefan Jiang, Dia Langsung Melarikan Diri Dengan Pulaunya Warner Tian Mengusap Keringat Dinginnya, Penuh Dengan Ketakutan Dan Keresahan, Kemampuan Stefan Jiang Telah Melampaui Pemaharnan Manusia Biasa, Bahkan Mungkin Dewa Pun Tidak Bisa Melakukannya Anda Benar-Benar Memiliki Kemampuan Yang Luar Biasa Berbeda Dengan Kejutan Dan Ketakutan Orang Lain, Rory Jones Masih Tenang Bahkan Memiliki Emosi Untuk Memuji Stefan Jiang Chapter 634 Rory Jones Membunuh Orang Dengan Pisau Stefan Melihat Bahwa Setelah Dia Membunuh 56 Orang Di Keluarga Jones Berturut-Turut, Rory Jones Masih Bisa Begitu Tenang, Stefan Jiang Tidak Bisa Berkata-Kata Jika Aku Tidak Mengetahui Bahwa Lelaki Tua Ini Adalah Pendiri Keluarga Jones, Aku Akan Curiga Bahwa Dia Berseteru Dengan Keluarga Jones Stefan Jiang Memandang Rory Jones Dengan Bingung, Aku Telah Membunuh Begitu Banyak Keluarganya, Tetapi Dia Acuh Tak Acuh Tekad Orang Tua Ini Terlalu Menakutkan Keluarga Jones Terjatuh Ketanah Tak Berdaya, Terlalu Putus Asa Untuk Melawan Kamu Telah Membunuh Hampir Semua Anggota Keluarga Jones Yang Tinggal Di Hongkong, Tetapi Bagaimana Dengan Mereka Yang Tidak Berada Di Hongkong Dan Tersebar Di Seluruh Dunia Rory Jones Memandang Stefan Jiang Dengan Provokatif Dan Menunjuk Ke Arah Barton Jones Serta Kelly Morgan, Mereka Telah Menyebarkan Pembunuhan Brukis Talmu Terhadap Anggota Keluarga Jones Di Grup Keluarga, Bahkan Mereka Telah Memberitahu Keluarga Morgan Selama Orang-Orang Itu Masih Hidup, Kamu Akan Terus Mendapat Masalah Di Masa Depan Apa Yang Akan Kamu Lakukan? Selama Manusia Masih Ada Di Bumi, Aku Tetap Memiliki Kernampuan Untuk Membunuh Mereka Pembunuhan Kelima Puluh Delapan Jiang Seng Tersenyum Dingin, Jika Ini Yang Anda Harapkan, Aku Khawatir Anda Akan Kecewa Alangkah Baiknya Jika Bisa Memutuskan Semua Garis Merah Sekaligus Sayangnya, Meskipun Mantra Ini Sangat Kuat, Namun Juga Memiliki Keterbatasan Stefan Jiang Perlu Menggunakan Energi Sejati Untuk Memilih Orang Yang Akan Diserang, Dan Tidak Dapat Membunuh Banyak Orang Pada Saat Yang Bersamaan Begitu Dia Selesai Berbicara, Stefan Jiang Mengangkat Tangana Tanda Kurang Lebihnya Lagi Dan Memotong Garis Merah Sebuah Pemandangan Muncul Di Langit, Seorang Pemuda Ras Campuran Dikelilingi Oleh Orang Asing Yang Menyuntikkan Sesuatu Kelengannya, Dan Terbakar Menjadi Abu Pria Ini Adalah Cucu Dari Rory Jones Dia Telah Terbiasa Hidup Di Kekaisaran Di Britain Dia Tidak Menyangka Bahwa Dia Bisa Terbunuh Oleh Kutukan Stefan Jiang Sudah Berakhir, Sudah Berakhir Burton Jones Tampak Pucat Dan Menggelengkan Kepalanya Lemah Bahkan Orang Britain Pun Bisa Terbunuh Oleh Kutukan Semua Anggota Keluarga Jones Ku Pasti Akan Mati Hari Ini Kamu Benar, Keluarga Jones Pasti Akan Habisi Hari Ini 59 Pembunuhan Kesembilan Puluh Tujuh Saat Ini Hanya Tersisa Tiga Garis Merah Gelap Berarti Hanya Tersisa Sedikit Anggota Jones Yang Dekat Dengan Miss Con Jones Garis Merah Yang Tersisa Menghubungkan Anggota Keluarga Morgan Dan Garis Keturunan Mereka Dengan Miss Con Jones Stefan Jiang Memandang Rory Jones Lagi Hanya Tersisa Beberapa Orang Anggota Keluarga Jones Di Depannya Dia Ingin Tahu Bagaimana Lelaki Tua Ini Masih Bisa Begitu Sombong Kamu Sekarang Hahaha Sebelum Stefan Jiang Selesai Berbicara Rory Jones Tiba-Tiba Tertawa Terbahak-bahak Apa-apaan Ini Gila Stefan Jiang Memandang Rory Jones Dengan Bingung Tuan Jiang Aku Sangat Ingin Mengucapkan Terima Kasih Setelah Rory Jones Menenangkan Diri Beberapa Saat Dia Membuang Tongkatnya Dan Bertepuk Tangan Dengan Penuh Semangat Keluarga Jones Telah Berkembang Menjadi Total 101 Anggota Yang Memiliki Hubungan Darah Sekarang Kamu Telah Membunuh 97 Orang Kecuali Untuk Tiga Di Depanmu Singkirkan Perempuan Jalang Itu Apakah Kamu Sengaja Memancingku Dan Kemudian Menggunakan Tanganku Untuk Membantai Keluarga Jones Mendengar Ini Stefan Jiang Menyadari Bahwa Lelaki Tua Ini Telah Memprovokasi Dia Sejak Awal Dia Awalnya Mengira Musuhnya Terlalu Percaya Diri Tetapi Sekarang Dia Menyadari Bahwa Lelaki Itu Ingin Membunuh Seseorang Dengan Pisau Pinjaman Itu Benar Rory Jones Berhenti Berusaha Menyembunyikannya Dan Berkata Dengan Penuh Semangat Tidak Ada Benang Sutra Yang Dapat Mengutuk Tasya Morgan Sampai Mati Aku Ingin Tahu Apakah Aku Bisa Mengirimnya Sendiri Siapa Tasya Morgan? Stefan Jiang Bertanya Dengan Bingung Itu Ibuku Wajah Barton Jones Berubah Drastis Dan Dia Memandang Rory Jones Dengan Tidak Percaya Orang Tua, Mengapa Kamu Melakukan Ini? Kami Semua Adalah Anak-Anak Dan Kerabatmu Mengapa Kamu Ingin Kami Semua Mati? Mengapa? Tuan Jiang, Utas Mana Yang Mewakili Tasya Morgan? Rory Jones Mengabaikan Barton Jones Dan Menatap Stefan Jiang Dengan Mata Menyala-nyala Stefan Jiang Menoleh Dan Melihat Ketiga Benang Merah Tua Yang Tersisa Dan Pikirannya Sedikit Bingung Tiga Benang Yang Aku Sisakan Seharusnya Mewakili Rory Jones, Barton Jones Dan Kelly Morgan Apa Yang Akan Lelaki Itu Lakukan Terhadap Tasya? Stefan Jiang Tidak Dapat Menentukan Siapa Yang Terhubung Dengan Ujung Lain Dari Benang Ini Dia Hanya Bisa Menilai Garis Keturunan Antara Pihak Lain Dan Miskon Jones Melalui Kedalaman Warnanya Itu Tidak Benar Setelah Henning Beberapa Saat Stefan Jiang Tiba-Tiba Mengangkat Kepalanya Dan Menatap Rory Jones Bagaimana Bisa Tidak Ada Milikmu? Aku Akan Memberi Taumu Alasannya Setelah Kamu Membantuku Membunuh Tasya Morgan, Tuan Rory Jones Mendesak Dengan Tidak Sabar Bunuh 98 Stefan Jiang Menjentikkan Benang Merah Yang Sedikit Lebih Lemah Dengan Ragu-Ragu Gambar Seorang Wanita Tua Asing Dengan Rambut Putih Dan Keriput Berbaring Di Kursi Sambil Berjemur Di Bawah Sinar Matahari Muncul Di Udara Pelacur Ibu Burton Jones Dan Rory Jones Berteriak Bersamaan Orang Tersebut Adalah Nenek Miskon Jones, Tasya Morgan Dia Seorang Wanita Yang Kuat Sekaligus Wanita Pertama Dari Keluarga Morgan Yang Menikah Di Hongkong Dan Membantu Rory Jones Dalam Mendirikan Keluarga Jones Setelah Tua, Dia Meninggalkan Hongkong Dan Kembali Ke Keluarga Morgan Untuk Menikmati Masa Tuanya Bunuh Dia Rory Jones Berteriak Dengan Gigi Terkatuk Jangan Burton Jones Dan Kelly Morgan Memohon Sebenarnya, Hubungan Kelly Morgan Dan Tasya Morgan Bukan Sekedar Hubungan Antara Mertua Dan Menantu Mereka Berdua Adalah Anggota Keluarga Morgan, Dan Juga Kerabat Dekat Karena Itulah Dia Bersedia Menggantikan Tasya Morgan Sebagai Simpanan Keluarga Jones Aku Cukup Tertarik Dengan Rahasiamu Stefan Jiang Mengangkat Tangannya Untuk Memotong Benang Merah Dan Tasya Morgan Dalam Gambar Segera Terbakar Menjadi Abu Oleh Api Ungu Jalang, Kamu Akhirnya Mati, Dan Kamu Mati Di Depanku Melihat Adegan Ini, Rory Jones Tertawa Gembira Menangis, Sekaligus Menyesali Jika Aku Tahu Akan Seperti Ini Aku Lebih Baik Mati Daripada Bergabung Dengan Keluarga Morgan Apalagi Menciptakan Keluarga Pengkhianat Yang Mengabdi Pada Kekuatan Asing Wow, Aku Seharusnya Tidak Melakukan Itu Aku Akan Tetap Menjadi Orang Tionghoa Bahkan Sampai Aku Mati Apa Yang Sebenarnya Terjadi? Melihat Rory Jones Menangis Dan Tertawa Stefan Jiang Bertanya Dengan Penuh Rasa Ingin Tahu Mengapa Tidak Ada Garis Keturunan Di Keluarga Jones Sial Orang-Orang Di Keluarga Jones Ini Tidak Memiliki Hubungan Darah Denganmu Mereka Sama Sekali Bukan Keturunanmu Kemudian Stefan Jiang Memandang Barton Jones Dan Miskon Jones Mereka Juga Bukan Putra Atau Cucumu Barton Jones Dan Miskon Jones Tercengang Meski Mereka Membenci Darah Tionghoa Mereka Mereka Tidak Pernah Menyangkal Identitas Lelaki Tua Itu Sebagai Ayah Dan Kakek Sekarang Mereka Tiba-Tiba Mengetahui Bahwa Mereka Tidak Memiliki Hubungan Darah Dengan Lelaki Tua Itu Kejutan Tak Terduga Ini Benar-Benar Membuat Mereka Tercengang Tuan, Kamu Menebatnya Dengah Benar Dikatakan Bahwa Satu Kesalahan Akan Menyebabkan Kebencian Abadi Dan Itu Sudah Memakan Waktu Seratus Tahun Jika Anda Melihat Ke Belakang Rory Jones Berbicara Dengan Nada Menyesal Saat Itu, Aku Hanyalah Seorang Nelayan Miskin Aku Di Intimidasi Di Mana-Mana Jadi Akhirnya Aku Bergabung Dengan Sebuah Geng Karena Putus Asa Dengan Berbekal Hati Dingin Yang Telah Aku Tempa Dari Membunuh Ikan Sepanjang Waktu Akhirnya Aku Memperoleh Ketenaran Setelah Itu, Keluarga Morgan Menyukaiku Dan Berjanji Akan Mendukungku Untuk Mencapai Puncak Kekuasaan Di Hongkong Mereka Juga Bersedia Menikahkan Seorang Wanita Muda Dari Keluarga Tersebut Denganku Untuk Menunjukkan Ketulusan Mereka Aku Masih Terlalu Muda Saat Itu, Ambisius Dan Selalu Tidak Puas Dengan Keadaannya Jadi Aku Dengan Terpaksa Setuju Untuk Bekerja Sama Dengan Keluarga Morgan Saat Itu Aku Masih Terlalu Muda Dan Tidak Tahu Kalau Tindakanku Akan Menghianati Negara Aku Benar-Benar Tidak Tahu Aku Menyesal Chapter 635 Hancurkan Keluarga Morgan Terjadi Kecelakaan Rory Jones Lahir Di Masa Sulit Dan Hidupnya Sangat Susah Ketika Dia Masih Muda Bahkan Makanan Dan Pakaian Pun Menjadi Masalah Itu Adalah Hal Yang Sudah Biasa Pada Saat Itu Terlebih Lagi Negara Masih Berada Dalam Situasi Yang Kacau Saat Itu Rory Jones Takut Akan Kemiska Tanda Kurang Lebih Nandan Dan Dia Tidak Memiliki Semangat Dan Dia Tidak Memiliki Semangat Seorang Patriot Sama Sekali Setelah Mengetahui Bahwa Ada Seseorang Yang Dapat Membuatnya Makmur Dan Memberinya Seorang Gadis Asing Yang Cantik Sebagai Istrinya Tentu Saja Dia Tidak Memiliki Alasan Untuk Menolak Keluarga Morgan Seiring Bertambahnya Usia Wawasan Dan Pengalamannya Meningkat Ketika Rory Jones Mengetahui Bahwa Dia Telah Menjadi Antek Keluarga Morgan Sudah Terlambat Bagi Dia Untuk Menyesalinya Ada Beberapa Kesalahan Yang Seharusnya Memang Tidak Boleh Dilakukan Jika Tidak Meskipun Kamu Ingin Mengubahnya Kamu Tidak Akan Memiliki Kesempatan Dan Kamu Hanya Akan Menyesalinya Seumur Hidup Rory Jones Yang Menangis Terseduh-seduh Menggelengkan Kepalanya Dengan Penuh Penyesalan Pada Saat Aku Menyadari Kesalahanku Aku Sudah Tidak Dapat Kembali Karena Tasha Morgan Wanita Jalang Itu Telah Sepenuhnya Mengendalikan Keluarga Jones Bahkan Kedua Putra Kandungku Juga Telah Dia Bunuh Secara Diam-Diam Dia Dan Keluarga Morgan Tidak Pernah Mempercayaiku Sejak Awal Hingga Akhir Meskipun Aku Menikah Dengan Tasha Morgan Dia Yang Mengambil Alih Kendali Mengenai Kelahiran Saat Kami Masih Bersama Kalau Begitu Apa Yang Terjadi Dengan Barton Jones Dan Yang Lainnya Stefan Jiang Memandang Barton Jones Dengan Bingung Generasi Kedua Dari Keluarga Jones Yang Kamu Bunuh Merupakan Anak-Anak Tasha Morgan Dengan Seorang Lelaki Tionghoa Yang Setia Kepada Keluarga Morgan Di Belakangku Ini Adalah Langkah Licik Keluarga Morgan Untuk Mengambil Kendali Keluarga Jones Diperlukan Beberapa Generasi Untuk Sepenuhnya Mengubah Keluarga Jones Menjadi Garis Keturunan Keluarga Morgan Awalnya Aku Tidak Mengetahui Rahasia Ini Dan Aku Sangat Bingung Dengan Tasha Morgan Rory Jones Mengertakkan Gigi Dan Berkata Baru Setelah Putri Bungsunya Lahir Aku Menemukan Bahwa Golongan Darahnya Salah Setelah Dilakukan Tes Aku Mengetahui Bahwa Dia Sama Sekali Bukan Putriku Aku Pergi Menemui Tasha Morgan Untuk Meminta Menjelaskan Tetapi Dia Bahkan Tidak Repot-Repot Menjelaskan Dan Mengakui Semuanya Akan Tetapi Pada Saat Itu Aku Telah Digulingkan Oleh Tasha Morgan Dan Barton Jones Juga Telah Mengambil Ali Jadi Aku Sama Sekali Tidak Berdaya Untuk Kembali Ternyata Keadaanmu Jauh Lebih Buruk Daripada Aku Stefan Jiang Memandang Rory Jones Dengan Prihatin Dia Telah Membantu Membesarkan Begitu Banyak Anak Dan Berusaha Membangun Keluarga Yang Begitu Kuat Namun, Dia Akhirnya Hanya Membuatkan Gaun Pengantin Untuk Keluarga Morgan Itu Sangat Menyedihkan Hal Yang Paling Membuatku Benci Adalah Wanita Licik Itu Meracuniku Pada Suatu Hari Hingga Menyebabkan Aku Kehilangan Kesuburan Rory Jones Menggelengkan Kepalanya Dengan Getir Bahkan Seandainya Aku Ingin Mencari Wanita Lain Agar Memiliki Anak Itu Sudah Tidak Mungkin Lagi Dan Cara Kejam Ini Adalah Trik Yang Selalu Digunakan Oleh Keluarga Morgan Aku Mendengar Bahwa Ayah Kandung Barton Jones Dan Yang Lainnya Telah Lama Dibunuh Oleh Tasha Morgan Agar Tidak Menghalangi Rencananya Untuk Menyatu Dengan Keluarga Jones Pengalamanku Ini Adalah Akibat Dari Kesalahanku Sendiri Aku Tidak Bisa Menyalahkan Orang Lain Tetapi Selama Bertahun Tahun Aku Telah Menyaksikan Keluarga Jones Bertindak Sebagai Antek Keluarga Morgan Dan Melakukan Banyak Hal Yang Merugikan Negara Hua Aku Patah Hati Dan Tidak Berdaya Sambil Mengatakan Hal Tersebut Rory Jones Mengepalkan Tinjunya Dengan Jijik Krisis Keuangan Hong Kong Dan Berbagai Invasi Modal Yang Memperpendek Dolar Hong Kong Semuanya Dikendalikan Oleh Keluarga Morgan Dengan Menggunakan Keluarga Jones Aset Besar Keluarga Jones Saat Ini Adalah Berkah Dari Rakyat Negara Hua Aku Tidak Sabar Untuk Ketika Dia Mengatakan Ini Rory Jones Mengangkat Kepalanya Dengan Penuh Semangat Dan Menatap Stefan Jiang Syukurlah Anda Muncul Dan Membunuh Semua Darah Keluarga Jones Dalam Satu Gerakan Bahkan Jika Aku Harus Mati Sekarang Aku Dapat Beristirahat Dengan Tenang Aku Belum Menyelesaikan Pekerjaanku Dan Bukan Giliranmu Yang Berjuang Untuk Hidup Atau Mati Aku Ingin Membasmi Keluarga Morgan Mengetahui Bahwa Keluarga Morgan Begitu Kejam Mata Stefan Jiang Berkilat Dingin Kemudian Dia Mengangkat Tangannya Untuk Menjentikkan Benang Merah Lagi Adegan Seorang Lelaki Tua Asing Dengan Rambut Pirang Dan Mata Biru Mengenakan Piyama Duduk Dan Sarapan Bersama Seorang Wanita Asing Tua Yang Anggun Muncul Di Udara Ayah Melihat Adegan Ini Kelly Morgan Berteriak Stefan Jiang Jangan Main-Main Ayahku Adalah Anggota Langsung Keluarga Morgan Jika Kamu Berani Menyentuhnya Keluarga Morgan Tidak Akan Pernah Melepaskanmu Hampir Semua Anggota Keluarga Jones Meninggal Menurutmu Apakah Aku Akan Melepaskan Keluarga Morgan Stefan Jiang Tersenyum Dingin Dan Tanpa Ragu Memotong Garis Merah Kemudian Lelaki Tua Asing Digambar Itu Meledak Menjadi Api Ungu Dan Seluruh Tubuhnya Terbakar Menjadi Abu Tidak Ayah Melihat Ayah Kandungnya Terbunuh Kelly Morgan Meratap Sedih Stefan Jiang Terus Bergerak Dan Kembali Menjentikkan Garis Merah Wanita Tua Yang Makan Malam Bersama Pria Tua Asing Itu Menunjukkan Wajah Penuh Keterkejutan Dan Ketakutan Muncul Di Layar Ibu Kelly Morgan Berlutut Tepat Di Depan Stefan Jiang Tolong Jangan Lakukan Ibuku Tidak Bersalah Dia Bahkan Belum Pernah Ke Hongkong Tolong Lepaskan Dia Salahnya Hanyalah Menikah Dengan Keluarga Morgan Ini Adalah Takdirnya Stefan Jiang Dengan Dingin Mernotong Garis Merah Dan Wanita Tua Itu Segera Berubah Menjadi Abu Ah Melihat Orang Tuanya Dibunuh Kelly Morgan Meratap Dan Menangis Keras Kini Baik Kelly Morgan Maupun Barton Jones Menyesal Telah Menantang Stefan Jiang Seandainya Mereka Tahu Bahwa Stefan Jiang Dapat Menggunakan Kekuatan Magis Yang Begitu Menakutkan Mereka Tidak Akan Berani Memprovokasi Stefan Jiang Sekalipun Mereka Harus Mati Terutama Bagi Kelly Morgan Kehancuran Keluarga Jones Bukanlah Pukulan Berat Baginya Dibandingkan Dengan Terbunuhnya Anggota Keluarga Morgan Jika Keluarga Morgan Yang Telah Begitu Lama Berdiri Musnah Karena Hal Ini Maka Dia Akan Menjadi Pendosa Selamanya Bunuh Semua Predator Ini Melihat Bahwa Stefan Jiang Bahkan Dapat Membunuh Anggota Keluarga Morgan Dari Kejauhan Rory Jones Mengertakkan Gigi Dan Meraung Sebagai Keluarga Terkemuka Di Britain Keluarga Morgan Ikut Andil Dalam Invasi Negara Hua Saat Itu Kemudian Memanfaatkan Keluarga Jones Untuk Melakukan Banyak Perbuatan Jahat Di Hongkong Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Stefan Jiang Mengabaikan Kata-Kata Rory Jones Dan Terus Memutar Garis Merah Tanpa Ekspresi Membunuh Anggota Keluarga Morgan Yang Memiliki Hubungan Dengan Jones Jika Ini Terus Berlanjut Seluruh Keluarga Morgan Akan Abis Dibunuh Oleh Stefan Jiang Plo Saat Melihat Anggota Keluarga Morgan Terus Dibunuh Satu Persatu Warner Tian Tidak Dapat Lagi Bertahan Dan Berlutut Di Tanah Dengan Kaki Lemah Gemetar Sambil Terus Bergumam Aku Akan Selalu Setia Kepadamu Seumur Hidup Bahkan Jika Harus Hancur Berkeping-Keping Aku Tidak Akan Pernah Berhianat Aku Tidak Akan Pernah Menghianatimu Bahkan Anggota Klan Matriarki Yang Terkait Dengan Target Dapat Dikutuk Sampai Mati Dari Jarak Jauh Metode Stefan Jiang Sangat Kejam Dan Tidak Dapat Dipahami Sehingga Warner Tian Yang Juga Seorang Penyihir Merasa Ketakutan Stefan Jiang Telah Membunuh 17 Anggota Keluarga Morgan Berturut-Turut Namun Masih Banyak Garis Merah Yang Belum Terputus Meskipun Tingkat Kultifasi Stefan Jiang Saat Ini Hanya Dapat Mengutuk Tiga Generasi Kerabat Sedarah Miss Conjones Keluarga Morgan Terlalu Besar Kelly Morgan Dan Tasya Morgan Sendiri Memiliki Ratusan Bahkan Ribuan Kerabat Yang Memiliki Hubungan Darah Ditambah Dengan Jumlah Generasi Ketiga Yang Bahkan Lebih Besar Nging Ketika Stefan Jiang Hendak Memutuskan Garis Merah Lagi Piringan Formasi Yang Melayang Di Udara Tiba-Tiba Bergetar Hebat Perubahan Mendadak Pada Piringan Formasi Garis Merah Yang Dilemparkan Kedalam Kehampaan Tiba-Tiba Putus Dari Posisi Yang Menghubungkan Piringan Formasi Chapter 636 Orang Yang Super Kuat Arthur Morgan Bajingan Apa Yang Berani Menggunakan Sihir Jahat Untuk Menyakiti Keturunan Keluarga Jonesku Bersamaan Dengan Raungan Marah Dalam Bahasa Asing Sosok Bayangan Seorang Lelaki Tua Bermata Hijau Muncul Di Atas Platformasi Adegan Kemunculan Lelaki Tua Ini Berbeda Dengan Mereka Yang Terbunuh Sebelumnya Dulu, Gambar Orang Yang Terbunuh Hanya Akan Muncul Di Bawah Platformasi Namun Bayangan Lelaki Tua Asing Muncul Di Atas Platformasi Dan Juga Memotong Benang Yang Menghubungkan Anggota Keluarga Jones Terlihat Meskipun Lelaki Tua Ini Adalah Orang Asing Namun Dia Juga Memiliki Kekuatan Yang Sangat Kuat Siapa Kamu? Menghadapi Perubahan Mendadak Ini Wajah Stefan Jiang Sedikit Berubah Sambil Mengangkat Tangannya Untuk Membentuk Segel Untuk Menstabilkan Formasi Dia Diam-Diam Berseru Ini Adalah Master Super Saya Adalah Salah Satu Leluhur Keluarga Jones Arthur Morgan Hancurkan Untuk Saya Mendengar Suara Stefan Jiang Bayangan Lelaki Tua Meraung Dalam Bahasa Mandarin Yang Patah-Patah Sebagai Tanggapan Meninju Pelat Formasi Di Kakinya Dan Berkata Dengan Dingin Bajingan Saya Tidak Peduli Siapa Kamu Atau Di Mana Kamu Berada Saya Ingin Jiwamu Akan Hancur Dan Kesembilan Klan Akan Musnah Bang, Krak Saat Tinju Lelaki Tua Ilusi Itu Jatuh Terdengar Suara Teredam Dan Piringan Formasi Berwarna Ungu Merah Yang Tergantung Di Udara Runtuh Bro, Formasi Kutukan Darah Dan Jiwa Ditembus Di Udara Dan Stefan Jiang Terkena Serangan Balik Dia Mengangkat Kepalanya Dan Memuntahkan Seteguk Besar Darah Emas Dan Wajahnya Dengan Cepat Menjadi Pucat Ini Adalah Pertama Kalinya Stefan Jiang Mengalami Pendarahan Setelah Merninumpil Sembilan Putaran Kelahiran Kembali Yang Menunjukkan Betapa Menakutkannya Kekuatan Lelaki Tua Asing Itu Stefan Jiang Tidak Menyangka Darahnya Akan Menjadi Emas Sekarang Dan Dia Tidak Dapat Memperhatikannya Saat Ini Dia Menatap Dengan Serius Pada Bayangan Lelaki Tua Itu Yang Masih Belum Menghilang Bajingan Apakah Kamu Yang Membunuh Keturunan Keluarga Morgan Saya Setelah Lelaki Tua Itu Memecahkan Cakram Formasi Dia Mengangkat Tangannya Dan Menunjuk Ke Lokasi Stefan Jiang Dan Tanda Segitiga Emas Muncul Di Dahi Stefan Jiang Dari Udara Tipis Teknik Ruang Sangat Kuat Stefan Jiang Merasakan Pihak Lain Meninggalkan Bekas Di Jiwanya Dan Memujinya Dengan Serius Teknik Lawan Mirip Dengan Kutukan Udara Ke Udara Dia Langsung Mengenai Sasarannya Dengan Menerobos Ruang Sehingga Dia Tidak Punya Kesempatan Untuk Menghindar Aku Telah Meninggalkan Tanda Padamu Bajingan Jangan Pernah Berpikir Untuk Melarikan Diri Orang Asing Tua Itu Berteriak Dengan Kejam Bahkan Jika Kamu Melarikan Din Ke Ujung Dunia Aku Juga Dapat Menemukanmu Dengan Tanda Itu Dan Membunuhmu Jangan Khawatir Aku Tidak Akan Lari Stefan Jiang Membentuk Segel Sambil Mengirimkan Pesan Ke Pihak Lawan Sayalah Yang Membunuh Anggota Keluarga Morgan Dan Menghancurkan Keluarga Jones Saya Akan Menunggu Anda Di Puncak Gunung Panlong Di Hongkong Selama Tiga Hari Datang Dan Bunuh Padaku Jika Kamu Menginginkannya Berani Sekali Dalam Tiga Hari Saya Akan Pergi Ke Hongkong Untuk Mencuci Darah Berikan Saya Sebelum Lelaki Tua Asing Itu Selesai Berbicara Bayangan Itu Menghilang Fuh Kuat Sekali Saat Lelaki Tua Asing Dan Pelat Formasi Menghilang Langit Kembali Tenang Stefan Jiang Melepaskan Mantra Transmisi Suara Dan Menghela Nafas Dengan Berat Pantas Saja Keluarga Morgan Bisa Menjadi Keluarga Teratas Di Negara Britain Ternyata Ada Orang Yang Begitu Kuat Yang Memimpin Kalau Dipikir-Pikir Memang Benar Keluarga Kerajaan Daratan Seperti Keluarga Ji Dan Keluarga Chu Memiliki Makhluk Alambawaan Atau Bahkan Lebih Tinggi Yang Duduk Sebagai Pemimpin Keluarga Morgan Yang Berada Di Puncak Negara Di Negara Di Mana Britain Harus Dilindungi Oleh Orang-Orang Yang Kuat Jika Tidak Maka Keluarga Itu Pasti Sudah Lama Hancur Haha Stefan Jiang Kamu Pasti Mati Ketika Tempat Itu Benar-Benar Sunyi Kelly Morgan Yang Lengannya Patah Tiba-Tiba Tertawa Terbahak-bahak Sudah Ku Bilang Sebelumnya Bahwa Kamu Hanya Akan Mati Jika Memprovokasi Keluarga Morgan Arthur Morgan Adalah Salah Satu Leluhur Keluarga Morgan Bahkan Saya Belum Pernah Melihatnya Konon Dia Sudah Hidup Ratusan Tahun Dan Kekuatannya Sebanding Dengan Dewa Awalnya Kupikir Leluhur Hanyalah Legenda Tapi Aku Tidak Menyangka Dia Masih Hidup Dan Muncul Karena Kamu Jika Kamu Berani Membantai Keturunan Keluarga Morgan Leluhur Pasti Tidak Akan Melepaskanmu Dengan Kekuatannya Kamu Pasti Akan Mati Berisik Sebelum Kelly Morgan Bisa Menyelesaikan Kata-Katanya Stefan Jiang Yang Gelisah Mengangkat Tangannya Dan Menembakkan Bola Api Ungu Langsung Membakarnya Menjadi Abu Stefan Jiang Tidak Menyangka Akan Mengganggu Orang Super Kuat Dari Keluarga Morgan Dengan Kemampuan Lawan Bisa Memecahkan Formasi Kutukan Darah Dan Jiwa Dari Jarak Jauh Dan Kemampuan Untuk Berbicara Dengannya Serta Meninggalkan Bekas Padanya Dia Tahu Bahwa Arthur Morgan Jelas Merupakan Orang Yang Super Kuat Jika Berbicara Tentang Kultivasi Saja Stefan Jiang Tidak Tahu Seberapa Kuat Lawannya Dia Mungkin Berada Di Puncak Alam Bawaan Atau Bahkan Lebih Kuat Kali Ini Dia Benar-Benar Telah Memprovokasi Musuh Yang Kuat Melihat Stefan Jiang Berani Membunuh Kelly Morgan Setelah Diincar Oleh Jeluhur Keluarga Morgan Barton Jones Membasahi Celananya Saat Terjatuh Ke Tanah Dia Menggigil Dan Menggerakkan Tubuhnya Ke Belakang Memohon Mohon Lepaskan Saya Saya Bersedia Memberikan Semua Aset Keluarga Jones Kepada Anda Masalah Sampai Pada Titik Ini Ini Bukan Lagi Soal Uang Stefan Jiang Memandang Barton Jones Dengan Dingin Dan Memanggil Api Spiritual Saya Pernah Mengatakan Bahwa Saya Akan Menghancurkan Keluarga Jones Secara Diam-Diam Jadi Tidak Ada Seorang Pun Yang Akan Dibiarkan Hidup Segera Setelah Dia Selesai Berbicara Stefan Jiang Mengendalikan Api Spiritual Untuk Membakar Barton Jones Dan Miss Con Jones Abu Kamu Ketika Stefan Jiang Memandang Rory Jones Dia Agak Ragu-Ragu Meskipun Lelaki Tua Ini Adalah Pendiri Keluarga Jones Dan Melakukan Banyak Hal Buruk Saat Itu Dia Kini Telah Bertobat Dan Menuntunnya Untuk Menghancurkan Semua Orang Di Keluarga Jones Jadi Dia Tidak Bersalah Sampai Harus Mati Mohon Tuan Mengampuni Saya Rory Jones Dan Berlutut Di Tanah Dan Memohon Saya Sudah Berusia Lebih Dari 90 Tahun-Tahun Dan Waktu Saya Hampir Abis Sebenarnya Adalah Orang Yang Sekarat Saya Tidak Takul Mati Tetapi Saya Masih Ingin Hidup Beberapa Saat Lagi Untuk Menyelesaikan Sebuah Harapan Yang Belum Terkabul Jangan Khawatir Tuan Saya Tidak Akan Melakukan Apapun Yang Merugikan Anda Saya Hanya Ingin Menyelesaikan Urusan Dengan Keluarga Jones Lalu Pergi Ke Sun Zeng Untuk Melihat Desa Nelayan Kecil Tempat Saya Dilahirkan Bahkan Jika Aku Mati Aku Ingin Mati Di Tanah Airku Uhuhu Saat Dia Berbicara Rory Jones Mulai Menangis Sudahlah Berdasarkan Apa Yang Kamu Alami Aku Yakin Kamu Sangat Membenci Keluarga Jones Dan Keluarga Morgan Sehingga Kamu Tidak Akan Menjadi Musuhku Demi Mereka Stefan Jiang Mematikan Api Spiritual Membungku Dan Memasukkan Darah Emas Yang Dia Keluarkan Kedalam Cincin Bermotif Naga Sambil Menggelengkan Kepalanya Kamu Juga Kasihan Jaga Dirimu Baik-Baik Selama Ada Sisa Waktu Begitu Dia Selesai Berbicara Stefan Jiang Pergi Bersama Warner Tian Dan Xion Kin Setelah Stefan Jiang Dan Yang Lainnya Pergi Sekelompok Pengawal Dari Keluarga Jones Mendengar Berita Tersebut Dan Datang Logikanya Jika Hal Sebesar Itu Terjadi Di Sini Pengawal Keluarga Jones Seharusnya Segera Muncul Namun Rory Jones Sudah Mengeluarkan Perintah Menyuruh Siapapun Tidak Boleh Mendekati Vila Utama Yang Menunda Tindakan Para Pengawal Patua Apa Yang Terjadi Di Sini Setelah Sampai Di Lokasi Kejadian Dan Sekelompok Pengawal Melihat Sekeliling Dengan Bingung Tidak Terjadi Apa-Apa Lakukan Saja Apa Yang Harus Kamu Lakukan Rory Jones, Barton Jones Dan Yang Lainnya Terbunuh Dan Dia Menjadi Satu-Satunya Penanggung Jawab Keluarga Jones Ditambah Dengan Statusnya Sebagai Pendiri Tidak Ada Seorang Pun Yang Berani Melanggar Perintahnya Setelah Meninggalkan Kediaman Jones Stefan Jiang Merasa Lemah Dan Hampir Jatuh Chapter 637 Besiaplah Untuk Perang Raja Yang Tidak Bermah Kota Guru Tuan Apa Kabar Warner Tian Dan Xiong Kin Dengan Cepat Melangkah Maju Untuk Membantu Stefan Jiang Saat Ini, Mereka Memperlakukan Stefan Jiang Dengan Rasa Hormat Dan Kekaguman Yang Sama Seperti Mereka Memperlakukan Leluhur Abadi Mereka Awalnya, Stefan Jiang Membawa Warner Tian Dan Xiong Kin Kesini Dengan Tujuan Untuk Memukuli Keluarga Jones Di Depan Mereka Menghukum Satu Orang Untuk Memperingati Yang Lain Untuk Menunjukkan Kekuatannya Tidak Terduga Masalahnya Menjadi Seperti Ini Warner Tian Dan Xiong Kin Ketakutan Dengan Metode Stefan Jiang Dengan Menghukum Satu Orang Untuk Mempertingati Orang Lain Sekarang, Bahkan Jika Menyuruh Mereka Melewati Bahaya Mereka Juga Tidak Akan Pernah Berani Menghianati Stefan Jiang Saya Terluka Sedikit Tidak Ada Yang Serius Stefan Jiang Melambaikan Tangannya Dan Berkata Dengan Nada Serius Kalian Juga Telah Melihat Kekuatan Mengerikan Dari Arthur Morgan Dia Adalah Satu-Satunya Orang Yang Luar Biasa Kuat Yang Pernah Saya Temui Dalam Hidup Saya Saya Mungkin Tidak Yakin Untuk Menghadapinya Harus Melakukan Persiapan Guru Tuan Ada Perintah Apa? Katakan Saja Warner Tian Dan Xiong Kin Saling Memandang Dan Menatap Stefan Jiang Dengan Tegas Warner Tian, Tolong Segera Beritahu Seluruh Kultifator Di Bidang Sihir Untuk Berkumpul Di Puncak Gunung Panlong Besok Pagi Stefan Jiang Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Memerintahkan Saya Akan Meditasi Semalaman Dan Menemui Kalian Besok Untuk Mengumpulkan Semua Kekuatan Kita Untuk Membentuk Formasi Di Gunung Panlong Yang Cukup Kuat Untuk Melawan Yang Orang Super Kuat Baiklah, Saya Akan Menghubungi Teman-Teman Tau Saya Di Bidang Sihir Secara Langsung Warner Tian Menarik Warner Tian Menjawab Tanpa Ragu-Ragu Memastikan Bahwa Semua Kultifator Di Hongkong Akan Sampai Di Tempat Besok Pagi Siong Kin, Segera Pergi Cari Elena Huo Dan Diskusi Kari Dengannya Tentang Pengambil Alihan Atas Aset Keluarga Jones Stefan Jiang Menoleh Untuk Melihat Kearah Siong Kin Dan Memperingatkan Semua Anggota Keluarga Jones Menghilang Dalam Semalam Yang Pasti Akan Menyebabkan Kekacauan Hebat Dalam Industri Di Bawah Komando Mereka Pengambilan Keuntungan Seperti Ini Tidak Boleh Dibiarkan Begitu Saja Ngomong-ngomong, Aku Sudah Melarnar Elena Huo Atas Nama Sebagai Gurumu Tapi Ada Musuh Kuat Yang Datang Sekarang Upacara Pertunanganmu Baru Dapat Diadakan Sampai Aku Bisa Mundur Dengan Aman Dari Musuh Jika Aku Kalah, Maka Kalian Guru, Kamu Pasti Akan Menang Sebelum Stefan Jiang Selesai Berbicara, Siong Kin Memotongnya Dengan Mata Merah Meskipun Dia Belum Bersama Dengan Stefan Jiang Untuk Waktu Yang Panjang Dia Dengan Tulus Yakin Terhadap Stefan Jiang Dalam Keadaan Seperti Ini, Stefan Jiang Masih Bisa Memikirkan Dia Dan Elena Huo Guru Seperti Ini Adalah Anugerah Dari Tuhan Oke, Jangan Banyak Bicara Lagi, Ayo Berpisah Melaksanakan Tugas Aku Akan Segera Kembali Untuk Menyembuhkan Luka Begitu Dia Selesai Berbicara, Stefan Jiang Menggunakan Keahliannya Untuk Kembali Ke Rumah Keluarga Huo Secepat Mungkin Formasi Kutukan Darah Dan Jiwa Telah Memakan Banyak Tenaga Stefan Jiang Namun Pada Akhirnya Arthur Morgan Menghancurkan Formasi Dari Jarak Jauh Yang Menyebabkan Dia Mendapat Serangan Balik Dan Stefan Jiang Terluka Parah Kali Ini Namun, Dia Sendiri Adalah Seorang Alkemis Dan Dokter Mujarab Dan Dengan Harta Langit Dan Bumi Yang Dikumpulkan Dari Bidang Sihir Selama Periode Ini Dia Dapat Pulih Dalam Waktu Singkat Saat Ini, Stefan Jiang Paling Mengkhawatirkan Arthur Morgan Ini Jelas Merupakan Lawan Terkuat Yang Pernah Dia Temui Setelah Memulihkan Ingatan Diperkirakan Kultifasi Hal Leikin, Trevor Sen Dan Walis Dongfang Masih Jauh Lebih Lemah Dari Arthur Morgan Meskipun Dia Tahu Bahwa Musuhnya Sangat Kuat Stefan Jiang Tidak Punya Pemikiran Untuk Melarikan Diri Di Satu Sisi, Itu Karena Pihak Lawan Meninggalkan Bekas Pada Dirinya Dan Dia Tidak Bisa Melankan Diri Meskipun Dia Menginginkannya Di Sisi Lain, Jika Stefan Jiang Kabur Arthur Morgan Yang Marah Pasti Akan Membalas Dendam Pada Orang Lain Yang Berhubungan Dengannya Dan Ada Kemungkinan Hongkong Akan Berlumuran Darah Karena Stefan Jiang Yang Menyebabkan Masalah Dia Tidak Akan Pernah Mundur Ini Adalah Tanggung Jawab Yang Setidaknya Harus Dipikul Seorang Pria Setelah Stefan Jiang Pergi, Warner Tian Dan Xion Kin Saling Memandang Tidak Berkata Apa-Apa Dan Berpisah Setelah Saling Memberi Hormat Mereka Juga Mengetahui Keseriusan Situasi Telepon Pertama Warner Tian Bukanlah Untuk Menghubungi Rekan-Rekannya Di Bidang Sihir Tetapi Untuk Memberitahu Jared Ma Agar Menyiapkan Perahu Dan Dia Akan Pergi Ke Laut Untuk Mencari Pulau Tianji Menghadapi Keberadaan Arthur Morgan Yang Menakutkan Pulau Tianji Dan Leluhur Langit Seharusnya Mampu Melawannya Yang Jauh Lebih Dapat Diandalkan Daripada Membiarkan Stefan Jiang Mengambil Risiko Tentu Saja, Dalam Perjalanan Ke Laut Warner Tian Juga Telah Menghubungi Para Kultifator Di Bidang Sihir Untuk Menyampaikan Instruksi Stefan Jiang Dua-duanya Bersama Mulau Dalam Waktu Semalam, Seluruh Anggota Keluarga Jones Di Hongkong Menghilang Secara Bersamaan Dan Semua Lapisan Masyarakat Di Hongkong Terkejut Orang-orang Ini Meninggal Dalam Berbagai Situasi Dan Banyak Orang Melihat Mereka Terbakar Menjadi Abu Oleh Api Ungu Ketika Para Saksi Menyebarkan Apa Yang Mereka Saksikan Dunia Luar Baru Mengetahui Bahwa Keluarga Jones Tidak Hilang Tetapi Mereka Semua Telah Meninggal Ada Banyak Teori Mengapa Begitu Banyak Orang Meninggal Secara Misterius Sebagai Kepala Dari Empat Keluarga Besar Di Hongkong Keluarga Jones Memiliki Kekayaan Dan Latar Belakang Luar Negeri Yang Paling Banyak Kecuali Seorang Lelaki Tua Lebih Dari 50 Orang Di Hongkong Semuanya Terbunuh Ini Berita Yang Sangat Menghebohkan Ketika Berita Kematian Misterius Anggota Keluarga Jones Yang Tersebar Di Seluruh Dunia Kembali Ke Hongkong Dan Diketahui Bahwa Dari 101 Orang Hanya Ada Satu Lelaki Tua Yang Tersisa Di Keluarga Jones Dan Seratus Orang Lainnya Semuanya Terbunuh Semua Lapisan Masyarakat Masuk Hongkong Menjadi Semakin Dalam Bahaya Dengan Kata Lain Kecuali Rory Jones Yang Sudah Sekarat Semua Anggota Keluarga Jones Lainnya Telah Meninggal Ini Benar-Benar Pemusnahan Dibunuh Semua Meskipun Tidak Ada Yang Tahu Mengapa Keluarga Jones Dimusnahkan Mereka Yang Melihat Pertempuran Antara Stefan Jiang Dan Tianwen Di Gunung Panlong Semua Tahu Bahwa Stefan Jiang Dapat Mengendalikan Semacam Api Ungu Dan Orang-Orang Itu Dibakar Oleh Api Ungu Berdasarkan Hal Ini Banyak Orang Menduga Bahwa Stefan Jiang Yang Membunuh Seluruh Keluarga Jones Selain Itu Miss Con Jones Sebelumnya Menggunakan Pasar Saham Untuk Terlibat Dalam Urusan Grup Huo Dan Orang-Orang Ini Bahkan Lebih Yakin Bahwa Itu Adalah Pembalasan Dendam Stefan Jiang Tetapi Tidak Ada Bukti Mereka Yang Menyaksikan Pertempuran Di Gunung Panlong Semuanya Adalah Anggota Masyarakat Kelas Atas Di Hongkong Karena Itu Semua Orang Di Kalangan Kelas Atas Di Hongkong Tahu Bahwa Stefan Jiang Telah Membunuh Semua Keluarga Jones Secara Diam-Diam Dengan Cara Ini Nama Stefan Jiang Menjadi Semakin Keras Di Masyarakat Kelas Atas Hongkong Dan Tidak Ada Lagi Suara Yang Baik Tentang Stefan Jiang Ini Adalah Keberadaan Menakutkan Yang Bahkan Dapat Melenyapkan Keluarga Jones Dan Metodenya Aneh, Tidak Bersuara, Dan Tanpa Jejak Siapapun Yang Berani Memprovokasi Stefan Jiang Hanya Mencari Kematian Dan Ingin Melibatkan Semua Kerabatnya Dalam Pemakanan Orang Tua Dan Teman-Temannya Bisa Memukulinya Sampai Mati Sebelumnya Stefan Jiang Terkenal Dengan Hongkong Saat Ini, Stefan Jiang Terkenal Di Hongkong Dan Telah Menjadi Raja Yang Tidak Bermahkota Terlepas Dari Kenyataan Bahwa Stefan Jiang Mendapat Dukungan Mutlak Dari Keluarga Huo Dan Keluarga Qin Hanya Dengan Mampu Memusnahkan Seluruh Keluarga Jones Dia Sudah Memenuhi Syarat Untuk Mendorninasi Hongkong Setelah Berita Tentang Keluarga Jones Dimusnahkan Oleh Stefan Jiang Menyebar Webkin Segera Memerintahkan Eksekusi Rahasia Terhadap Steward Qin Dan Putranya Yang Telah Dikirim Ke Amariki Selatan Untuk Menyadap Karet Dan Mengumumkan Bahwa Mereka Akan Pensiun Dari Keluarga Qin Dan Tidak Lagi Mengganggu Apapun Dalam Keluarga Qin Karena Webkin Takut Dengan Kekuatan Stefan Jiang Sebelumnya Meskipun Dia Mengirim Anak Dan Cucunya Ke Afrika Selatan Dia Dapat Memanggilnya Kembali Kapan Saja Untuk Menggantikan Xion Qin Tapi Sekarang Dia Tau Bahwa Stefan Jiang Benar-Benar Mampu Membunuh Seluruh Keluarga Secara Diam-Diam Webkin Menyerah Sepenuhnya Dan Membunuh Steward Qin Dan Putranya Untuk Mencegah Mereka Menyebabkan Masalah Terhadap Xion Qin Di Masa Depan Dan Membunuh Seluruh Klan Nyonya Tua Huo Dan Keluarga Huo Yang Telah Kehilangan Seluruh Asetnya Tidak Lagi Berani Mengkritik Stefan Jiang Sebelumnya Mereka Terpaksa Menyerahkan Segalanya Tetapi Tidak Sedikit Dari Mereka Yang Melecehkan Leluhur Generasi Kedelapan Belas Stefan Jiang Secara Pribadi Dan Sekarang Melihat Semua Anggota Keluarga Jones Terbunuh Dalam Semalam Keluarga-Keluarga Huo Sepenuhnya Menerima Nasib Mereka Dibandingkan Menghilang Menjadi Abu Setidaknya Mereka Masih Hidup Setelah Menjadi Manusia Biasa Dan Mereka Yang Memiliki Harta Pribadi Bisa Menjalani Kehidupan Yang Baik Tetapi Jika Membuat Stefan Jiang Murka Orang-Orang Di Keluarga Jones Adalah Contoh Nyata Chapter 638 Formasi Sembilan Naga Mengjebak Langit Untuk Sementara Waktu, Para Pemimpin Pasukan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Di Hongkong Menyiapkan Hadiah Yang Banyak Ingin Mengunjungi Stefan Jiang Dan Menunjukkan Niat Baik Mereka Kepadanya Kekuatan Keluarga Yang Sebelumnya Memiliki Hubungan Baik Dengan Keluarga Jones Takut Stefan Jiang Akan Marah Kepada Mereka Jadi Mereka Bertindak Lebih Aktif Sangat Disayangkan Ketika Orang-Orang Ini Pergi Ke Rumah Huo Untuk Meminta Pertemuan Mereka Bahkan Tidak Masuk Stefan Jiang Telah Bergegas Ke Gunung Panlong Untuk Mempersiapkan Pertempuran Melawan Arthur Morgan Orang-Orang Ini Tidak Bertemu Stefan Jiang Jadi Mereka Pergi Mengunjungi Elena Huo Dan Xiong Kin Mengetahui Bahwa Kedua Orang Ini Memiliki Hubungan Dekat Dengan Stefan Jiang Mereka Ingin Menunjukkan Niat Baik Mereka Kepada Stefan Jiang Melalui Elena Huo Dan Xiong Kin Tetapi Mereka Ditolak Juga Dunia Luar Sedang Gempar Karena Genosida Keluarga Jones Namun Stefan Jiang, Warner Tian, Xiong Kin Dan Elena Huo Tahu Bahwa Bahaya Balas Dendam Dari Musuh Superkuat Arthur Morgan Sudah Dekat Bahaya Yang Sebenarnya Akan Datang Dan Mereka Tidak Punya Waktu Untuk Memperhatikan Hal-Hal Seperti Itu Xiong Kin Dan Elena Huo Tidak Dapat Membantu Stefan Jiang Melawan Musuh Kuat Yang Datang Jadi Mereka Hanya Bisa Berkonsentrasi Pada Urusan Mereka Sendiri Dan Bersiap Untuk Bergabung Untuk Mengambil Ali Harta Keluarga Jones Tetapi Sesuatu Yang Tidak Terduga Terjadi Ketika Elena Huo Dan Xiong Kin Segera Mengumpulkan Dana Untuk Mempersiapkan Pengambil Alihan Rory Jones Tiba-Tiba Mengumumkan Sebagai Pendiri Keluarga Jones Bahwa Dia Akan Menyumbangkan Semua Aset Atas Nama Keluarga Jones Ke Negara Secara Gratis Pada Saat Yang Sama, Rekening Grup Huo Menerima Uang Tunai Sebesar 30 Miliar Yang Ditransfer Oleh Rory Jones Langkah Ini Membuat Elena Huo Dan Xiong Kin Kebingungan Namun Pemerintah Tidak Bisa Beroperasi Secara Independen Cepat Atau Lambat Properti Keluarga Jones Akan Dilelang Dan Tetap Akan Jatuh Ketangan Grup Huo Atau Keluarga Kin Tidak Ada Yang Menyangka Bahwa Rory Jones Yang Kerabatnya Telah Meninggal Akan Berpikiran Terbuka Dan Langsung Menyumbangkan Semuanya Ketika Orang-Orang Dari Semua Lapisan Hong Kong Bertanya-Tanya Mengapa Rory Jones Melakukan Ini Mereka Juga Meratapi Karena Keluarga Jones Yang Sudah Lama Berdiri Di Hong Kong Telah Mundur Dari Panggung Sejarah Seorang Lelaki Tua Lemah Membawa Tongkat Telah Menginjakan Kaki Di Pedalaman Melihat Desa Nelayan Miskin Tempat Dia Tinggal Kini Telah Berkembang Menjadi Pelabuhan Modern Yang Makmur Rory Jones Yang Berusia Sembilan Puluhan Berlutut Di Tanah Memegang Segenggam Pasir Di Tangannya Dan Menangis Tanah Air Anak Yang Bersalah Telah Kembali Aku Rory Jones Kamu Dapat Beristirahat Dengan Tenang Setelah Itu Tidak Ada Yang Melihat Rory Jones Lagi Dan Generasi Pahlawan Ini Pun Berakhir Orang Tua Yang Telah Melalui Banyak Perubahan Dalam Hidup Pernah Melakukan Kesalahan Besar Menyesalinya Di Tahun-Tahun Terahim Ya Dan Menebus Kesalahannya Sebelum Kematiannya Dapat Dianggap Telah Kembali Ke Akarnya Dan Mendapatkan Apa Yang Diinginkannya Ketika Pembunuhan Keluarga Jones Menyebabkan Kehebohan Di Hong Kong Dan Bahkan Kepala Eksekutif Dan Daratan Mengirimkan Tin Investigasi Stefan Jiang Menghilang Banyak Orang Berpikir Bahwa Stefan Jiang Begitu Rendah Hati Karena Dia Takut Akan Diminta Pertanggungjawabannya Oleh Pemerintah Faktanya Stefan Jiang Mencurahkan Seluruh Energinya Untuk Persiapan Menghadapi Arthur Morgan Hari Ketiga Setelah Keluarga Jones Dihancurkan Stefan Jiang Berdiri Di Puncak Gunung Panlong Di Platform Pengamatan Besar Tempat Dia Melakukan Pertempuran Dengan Warner Tian Dan Mengamati Pegunungan Dan Area Di Sekitarnya Dengan Ekspresi Serius Tuan Kami Telah Menyelesaikan Transformasi Dan Penempatan Senjata Sihir Di Sembilan Puncak Dan Gunung Di Sekitar Gunung Panlong Sesuai Dengan Permintaan Anda Dengan Wajah Lelah Warner Tian Naik Ke Platform Pengamatan Berdiri Di Belakang Stefan Jiang Dan Melaporkan Situasinya Saat Ini Warner Tian Benar-Benar Kelelahan Mental Dan Fisik Dia Pergi Ke Laut Untuk Mencari Bantuan Di Pulau Tianji Namun Dia Telah Berlajar Di Laut Sepanjang Malam Dan Bahkan Tidak Dapat Melihat Bayangan Pulau Tianji Leluhur Langit Melarikan Diri Terlalu Jauh Dan Membawa Pulau Itu Bersamanya Warner Tian Tidak Dapat Mencarinya Dimanapun Menghadapi Stefan Jiang Saat Ini Tidak Ada Seorang Pun Di Bidang Sihir Kecuali Warner Tian Yang Berani Mendekatinya Sekelompok Orang Berdiri Di Bawah Platform Pengamatan Dengan Sabar Menunggu Instruksi Dalam Tiga Hari Terakhir Stefan Jiang Memerintahkan Semua Orang Di Bidang Sihir Di Sekitar Gunung Panlong Untuk Mengubah Area Sembilan Puncak Sesuai Perintahnya Dan Berperang Berkat Kemampuan Para Kultifator Ini Meskipun Mereka Tidak Begitu Kuat Mereka Memiliki Kekuatan Sihir Selain Itu Jumlah Orangnya Banyak Dengan Pembagian Kerja Dan Kerjasama Mereka Berhasil Menyelesaikan Tugas Yang Ditugaskan Oleh Stefan Jiang Tapi Tidak Ada Seorang Pun Termasuk Warner Tian Yang Tahu Apa Yang Ingin Dilakukan Stefan Jiang Stefan Jiang Jelas Setuju Dengan Arthur Morgan Untuk Melakukan Pertempuran Yang Menentukan Di Puncak Gunung Panlong Tetapi Mengapa Dia Melakukan Begitu Banyak Hal Terhadap Pegunungan Di Sekitarnya Dan Bahkan Membubarkan Banyak Senjata Sihir Di Topografi Gunung Yang Berbeda Semua Rekan-Rekan Tau Setelah Beberapa Perhitungan Dan Memastikan Bahwa Semua Tugas Yang Dia Perintahkan Telah Selesai Stefan Jiang Berjalan Ketengah Platform Pengamatan Dan Berkata Dengan Lantang Formasi Tingkat Yang Lebih Tinggi Adalah Menggunakan Kekuatan Alam Untuk Memobilisasi Kekuatan Alam Semesta Semaksimal Mungkin Melalui Cara Tertentu Untuk Membentuk Formasi Formasi Besar Semacam Ini Yang Didasarkan Pada Aturan Langit Dan Bumi Berdasarkan Aturan Aliran Energi Spiritual Dipandu Oleh Senjata-Senjata Sihir Yang Berharga Dan Dipimpin Oleh Orang Yang Menyiapkan Formasi Seringkali Memiliki Kekuatan Dan Kekuatan Sihir Yang Tak Terbayangkan Misalnya, Formasi Pembunuhan Abadi Dalam Mitologi Kuno Yang Mengandalkan Waktu Dan Tempat Yang Tepat Sehingga Dapat Membuat Formasi Yang Tak Tertandingi Hari Ini, Saya, Stefan Jiang, Mengumpulkan Kekuatan Semua Teman Tau Di Bidang Sihir Hongkong Saya Akan Menggunakan Gunung Panlong Sebagai Fondasi Dan Meminjam Energi Spiritual Alam Semesta Dari Sunfort Dan Sekitarnya Untuk Membangun Formasi Yang Tak Tertandingi Yang Disebut Formasi Sembilan Naga Mengjebak Langit Begitu Dia Selesai Berbicara Sebelum Orang Lain Dapat Bereaksi Stefan Jiang Dengan Terus Menerus Membentuk Segel Dengan Tangannya Dan Energi Sejati Di Tubuhnya Melonjak Dan Menyebar Kesegala Arah Melihat Tindakan Stefan Jiang Warner Tian Segera Melompat Dari Platform Pengamatan Dan Menahan Napas Bersama Para Kultifator Lainnya Memandang Stefan Jiang Yang Sedang Merapal Mantra Dengan Rasa Kagum Dan Penuh Harapan Dalam Pemahaman Orang-Orang Ini Formasi Guntur Dan Api Yang Diaktifkan Tianwen Sebelumnya Sudah Merupakan Formasi Terkuat Sekarang Melihat Bahwa Stefan Jiang Berencana Untuk Membentuk Formasi Tak Tertandingi Yang Berada Pada Level Yang Sama Dengan Formasi Pembunuhan Abadi Yang Legendaris Sebagai Kultifator Bisa Melihat Terbentuknya Formasi Hebat Dengan Mata Kepala Sendiri Jelas Merupakan Sebuah Berkah Dan Akan Mati Tanpa Penyesalan Hampir Sepuluh Menit Setelah Stefan Jiang Membentuk Segel Dia Tiba-Tiba Mengangkat Tangannya Dan Menekannya Ke Tanah Berteriak Pelan Sembilan Naga Ada Di Sini Pang Menyusul Tindakan Stefan Jiang Pegunungan Dalam Radius Ribuan Mil Dengan Gunung Panlong Sebagai Pusatnya Mulai Berguncang Hebat Seolah-Olah Telah Terjadi Gempa Besar Warner Tian Dan Yang Lainnya Menenangkan Diri Sambil Melihat Sekeliling Dengan Kaget Untuk Dapat Mengguncang Ribuan Mil Gunung Dan Sungai Dengan Kekuatannya Sendiri Kekuatan Sihir Seperti Itu Jelas Berada Di Luar Kemampuan Orang Biasa Dan Bahkan Lebih Banyak Lagi Pemandangan Yang Mencengangkan Terjadi Satu Demi Satu Hanya Terlihat Energi Sejati Stefan Jiang Beresonansi Dengan Senjata Sihir Yang Ditempatkan Di Puncak Gunung Berbeda Oleh Kelompok Penyihir Ini Dan Sembilan Gelombang Energi Yang Kuat Dengan Cepat Menyapu Pegunungan Kemudian, Energi Spiritual Alam Semesta Dalam Radius Ribuan Mil Mulai Berkumpul Secara Gila-Gilaan Menuju Sembilan Puncak Naga, Itu Adalah Naga Sesaat Kemudian, Seseorang Tiba-Tiba Menunjuk Ke Salah Satu Puncak Yang Mengumpulkan Kekuatan Alam Semesta Dan Berteriak Baru Pada Saat Itulah Semua Orang Menyadari Bahwa Kekuatan Alam Semesta Yang Dikumpulkan Dari Sembilan Puncak Tempat Mereka Sebelumnya Mengubah Dan Menempatkan Senjata Sihir Sebenarnya Telah Terkondensasi Menjadi Sembilan Naga Besar Yang Mengikuti Bentuk Pegunungan Dengan Kepala Menghadap Gunung Panlong Mulai, Stefan Jiang Mengabaikan Reaksi Semua Orang, Berdiri Tegak, Dan Mengangkat Tangannya Ke Udara Haum Sembilan Raungan Naga Yang Nyata Langsung Bergema Sembilan Naga Yang Dikumpulkan Oleh Kekuatan Alam Semesta Mengangkat Kepala Mereka Dan Meraung Pada Saat Yang Sama Menyemburkan Gelombang Kekuatan Alam Semesta Berkumpul Di Udara Untuk Membentuk Sebuah Formasi Tak Tertandingi Yang Menyelimuti Gunung Panlong Berupa Susunan Melingkar Berwarna Putih Besar Kemudian Menghilang Chapter 639 Formasinya Selesai Denny Yang Sangat Bersemangat Formasi Sembilan Naga Mengjebak Langit Telah Selesai Setelah Pelat Formasi Putih Menghilang, Stefan Jiang Menghela Nafas Panjang Formasi Sembilan Naga Mengjebak Langit Berhasil Diselesaikan Hanya Perlu Di Aktifkan Selama Pertempuran Untuk Mengerahkan Kekuatannya Yang Kuat Ketika Kultifasi Stefan Jiang Lerna, Dia Dapat Mengatur Formasi Untuk Melawan Grandmaster Agung Dan Bahkan Orang Kuat Alan Bawaan Sekarang Dia Telah Mengumpulkan Kekuatan Semua Kultifator Di Bidang Sihir Dan Harta Surga Dan Bumi Yang Dikumpulkan Selama Periode Ini Dan Membangun Formasi Besar Yang Berfondasi Di Ribuan Mill Sunfort, Kekuatannya Bisa Dibayangkan Setelah Stefan Jiang Berhenti Bergerak, Bumi Yang Berguncang Kembali Tenang, Seolah-olah Tidak Terjadi Apa-Apa Namun, Warner Tian Dan Yang Lainnya Merasakan Bahwa Di Area Dari Gunung Panlong Hingga Sembilan Puncak Di Sekitarnya, Konsentrasi Energi Spiritual Ratusan Kali Lebih Tinggi Dari Sebelumnya Formasi Stefan Jiang Sebenarnya Dapat Mengubah Konsentrasi Energi Spiritual Di Dunia, Dan Juga Dapat Melancarkan Serangan Yang Kuat Ketika Di Aktifkan Kekuatan Sihir Seperti Itu Sebanding Dengan Kekuatan Para Dewa Tuan, Bagaimana Situasinya? Di Bawah Tatapan Memohon Dan Memberi Semangat Dari Kultifator Lain, Warner Tian Melangkah Ke Platform Pengamatan Dan Bertanya Dengan Hati-Hati Sukses! Stefan Jiang Berdiri Dengan Tangan Di Belakang Punggungnya, Memandang Tanpa Ekspresi Ke Arah Negara Britain, Bahkan Jika Formasi Guntur Dan Api Sembilan Langit Tidak Dapat Menangani Arthur Morgan, Formasi Sembilan Naga Mengjebak Langit Yang Dipinjam Dari Ribuan Mil Sanford Pasti Bisa Membunuhnya Baguslah, Baguslah! Warner Tian Mengangguk Berulang Kali, Sejenak Tidak Tahu Harus Berkata Apa, Itu Terlalu Mengejutkan Saya Bisa Merasakan Arthur Morgan Mendekati Saya Stefan Jiang Menyentuh Tanda Segitiga Merah Yang Menyakitkan Didahinya Jangan Khawatir, Tuan Saya Dan Seluruh Rekan Saya Di Bidang Sihir Bersedia Bertarung Berdampingan Dengan Anda Warner Tian Dengan Tegas Menyatakan, Hongkong Adalah Hongkong Negara Hua, Dan Kita Tidak Boleh Membiarkan Orang Asing Berbuat Seenaknya Kami Akan Maju Dan Mundur Bersama Anda, Tuan, Dan Kami Akan Berjuang Sampai Mati Kultifator Lain Juga Menyatakan Bahwa Tidak Peduli Bagaimana Orang-Orang Ini Bertentangan Secara Internal, Mereka Tetap Akan Bersatu Ketika Menghadapi Musuh Dari Luar Kalan Stefan Jiang Menggerakkan Bibirnya, Tetapi Ragu-Ragu Untuk Berbicara, Malah Sedikit Merendahkan Di Dalam Hatinya, Saat Saya Tiba Di Hongkong, Orang-Orang Ini Dengan Kompak Ingin Membunuh Saya, Akhirnya Adalah Benar-Benar Tidak Bisa Diandalkan Pemikiran Stefan Jiang Benar-Benar Salah Bagaimanapun Dia Adalah Warga Negara Hua, Siapapun Lebih Kuat, Dialah Yang Terhebat, Itu Masuk Akal Arthur Morgan Adalah Seorang Penjajah Dari Negara Lain Meskipun Jika Beberapa Dari Penyihir Ini Takut Mati, Kebanyakan Dari Mereka Akan Bertarung Sampai Akhir Seperti Warner Tian Ini Adalah Kualitas Dasar Yang Harus Dimiliki Warga Negara Terima Kasih Atas Dukungan Anda Semua Stefan Jiang Tersenyum, Mengucapkan Terima Kasih, Dan Berkata Dengan Semangat Juang, Pertama-Tama Saya Akan Menggunakan Kekuatan Ribuan Mil Sunfort Ini Untuk Menantang Orang Super Kuat Dari Keluarga Morgan Ketika Saya Dikalahkan, Saya Akan Meminta Anda Untuk Membantu Saya Melihat Waktu Dan Reaksi Dari Tanda Di Tubuhku, Arthur Morgan Seharusnya Segera Memasuki Negara Itu Setelah Kata-Kata Itu Keluar, Stefan Jiang Berhenti Berbicara, Duduk Bersila Dan Bermeditasi, Memejamkan Mata Dan Mengatur Napas, Diam-Diam Menunggu Kedatangan Arthur Morgan Warner Tian Dan Yang Lainnya Tidak Lagi Mengganggu Stefan Jiang, Dan Semua Menemukan Tempat Untuk Bermeditasi Dan Mengatur Nafas Mereka Untuk Mempersiapkan Pertempuran Besar Yang Akan Datang Di Laut, Sebuah Speedboat Melaju Perlahan Menuju Hong Kong Pria Yang Mengemudikan Speedboat Itu Bersemangat Tinggi Dan Wajahnya Memerah Dia Adalah Denny Yang Melaksanakan Perintah Michelle Ji Dan Diam-Diam Melindungi Stefan Jiang Saat Ini, Denny Sangat Bangga, Setelah Beberapa Hari Kultivasi, Dia Tidak Hanya Berhasil Menerobos Ke Alam Kelahiran Kembali, Tetapi Juga Berhasil Menstabilkan Alam Sekarang, Denny Telah Resmi Menjadi Orang Kuat Alan Bawaan Keenam Dari Keluar Gaji Orang Ini Hampir Terbunuh Oleh Petir Sebelumnya Meski Pada Akhirnya Merupakan Berkah Tersembunyi, Rambut Dan Alisnya Tidak Terselamatkan Dan Terbakar Abis Awalnya, Denny Dan Rian Memiliki Tingkat Kultivasi Yang Sama Apakah Itu Kualifikasi Atau Kekuatan Tempur Yang Sebenarnya, Dia Sedikit Lebih Rendah Dari Safi Dan Kuinsi Tapi Sekarang Dia Adalah Orang Pertama Yang Menerobos Ke Alam Bawaan, Dan Dia Bahkan Tidak Bisa Untuk Tidak Bangga Aku Juga Ingin Tetap Rendah Hati, Tapi Kekuatanku Tidak Memperkenankan Denny Mengemudikan Speedboat Dengan Satu Tangan, Membelai Kepalanya Yang Botak Dengan Tangan Yang Lain, Dan Berkata Dengan Bangga, Saya Telah Menerobos Ke Alam Bawaan Di Usia Yang Begitu Mudah Saya Jelas Merupakan Orang Langka Di Negara Ini Dengan Bakatku, Aku Pasti Akan Menjadi Orang Hebat Di Masa Depan Selama Berabad-abad, Ada Banyak Tokoh Terkenal, Siapa Yang Lebih Baik Dari Saya Shoot, Bro Tepat Ketika Denny Merasa Bangga, Sebuah Benda Tak Dikenal Yang Sangat Cepat Melintas Melewatinya Benda Itu Meluncur Di Permukaan Laut, Menimbulkan Gelombang Yang Bergulung Ke Kedua Sisi Gelombang Itu Lebih Besar Daripada Gelombang Di Bagian Belakang Speedboat, Dan Kemudian Denny, Yang Sedang Bangga Dan Senang Menjadi Basah Kuyuk Fuah Setelah Memuntahkan Seteguk Air Laut, Denny Menatap Benda Tak Dikenal Di Depannya Dan Mengutuk Sialan, Kamu Mengemudikan Speedboat Lebih Cepat Dariku Apakah Kamu Menerbangkan Pesawat Terlalu Rendah Saya Adalah Orang Kuat Alambawaan Sekarang, Dan Kekuatan Alambawaan Tidak Dapat Ditandingi Beraninya Kamu Melakukan Ini Lihat Bagaimana Saya Menghadapi Kamu Denny, Yang Awalnya Dalam Suasana Hati Yang Baik, Dibuat Jadi Begitu Menyedihkan Dia Tiba-Tiba Menjadi Marah Berteriak Dengan Keras, Dan Mengejar Kedepan Karena Benda Tak Dikenal Itu Melaju Begitu Cepat Dan Ombak Di Belakangnya Begitu Besar Sehingga Denny Yang Mengejarnya Tidak Bisa Melihat Identitas Aslinya Sama Sekali Denny Tidak Pernah Berpikir Bahwa Benda Tak Dikenal Yang Meluncur Ke Laut Di Depannya Sebenarnya Adalah Manusia Hidup Hanya Terlihat Seorang Lelaki Tua Botak Mengenakan Baju Zirah Merah Tua Dan Sepasang Matanya Berwarna Biru Tua, Terbungkus Dalam Lapisan Energi Berwarna Emas Pucat, Dan Energi Ini Membentangkan Sepasang Sayap Emas Di Belakangnya Dengan Setiap Kepakan Sayap Emasnya, Tubuh Lelaki Tua Botak Itu Akan Meluncur Ke Depan Dalam Jarak Yang Jauh Di Permukaan Laut, Memastikan Bahwa Dia Tidak Akan Tenggelam Ke Dalam Air Orang Ini Adalah Orang Super Kuat Yang Melakukan Percakapan Dengan Stefan G Yang Melalui Udara, Arthur Morgan Fakta Bahwa Lelaki Tua Ini Bisa Bergerak Sedemikian Rupa Di Laut Sudah Cukup Untuk Membuktikan Bahwa Kekuatannya Sangat Menakutkan, Dan Dia Telah Datang Jauh-Jauh Dari Negara Britain Dengan Cara Ini Pada Saat Ini, Mata Arthur Morgan Dipenuhi Dengan Niat Membunuh Dia Menemukan Bahwa Seseorang Sedang Menyerang Keluarga Morgan Dengan Mantra Jahat Dia Terbangun Dari Tidur Nyenyaknya Meskipun Dia Mematahkan Mantra Jahat Pihak Lawan, Dia Sangat Marah Sejak Berdirinya Era Meja Bundar, Keluarga Morgan Tidak Pernah Mengalami Penghinaan Seperti Itu Dan Pembunuhan Lebih Dari Belasan Anggota Keluarga Jika Pembunuhnya Dibiarkan Begitu Saja, Martabat Dan Reputasi Keluarga Morgan Akan Sangat Rusak Terutama Provokasi Terakhir Stefan Jiang Kepada Arthur Morgan Bahkan Lebih Tidak Bisa Diterima Oleh Monster Tua Yang Entah Berapa Lama Telah Melindungi Keluarga Morgan Hanya Darah Dan Pembunuhan Yang Bisa Menenangkan Amarahnya Bajingan, Aku Tidak Peduli Siapa Kamu, Aku Akan Menghancurkanmu Hari Ini Arthur Morgan Bicara Sendiri Dengan Dingin Sambil Bergegas Saya Tidak Hanya Akan Membunuh Semua Orang Yang Ada Hubungannya Denganmu Tetapi Saya Juga Akan Mencuci Hong Kong Dengan Darah Dan Menggunakan Nyawa Jutaan Warga Negara Hua Yang Rendah Sebagai Kompensasi Membunuh Keturunan Keluarga Morgan Chapter 640 Sekte Sembilan Naga Langit Ketika Arthur Morgan Sedang Memikirkan Tentang Cara Menyiksa Stefan Jiang Dan Membantai Penduduk Hong Kong Seorang Lelaki Tua Botak Yang Mengenakan Celana Pantai Dan Setengah Lengan Bermotif Bunga Duduk Di Atas Sesuatu Yang Tidak Diketahui Dan Sedang Memancing Dengan Alis Seputih Salju Muncul Di Laut Di Depan Um, Arthur Morgan Sedikit Mengernyit Dia Tidak Langsung Membunuh Lelaki Tua Nelayan Itu Tapi Menggerakkan Tubuhnya Untuk Menghindarinya Meskipun Dia Telah Memutuskan Untuk Melakukan Pembunuhan Besar-Besaran Dia Berencana Untuk Menghancurkan Stefan Jiang Terlebih Dahulu Dan Kemudian Membunuh Sekaligus Di Depan Stefan Jiang Memberi Tahu Dia Akibat Dari Memprovokasi Keluarga Morgan Ini Juga Yang Menjadi Alasan Mengapa Arthur Morgan Hanya Lewat Di Depan Danny Tetapi Tidak Menyerangnya Pria Nelayan Tua Yang Berdiri Di Depan Arthur Morgan Adalah Leluhur Langit Yang Selama Ini Dicari Warner Tian Namun Tidak Diketahui Keberadaannya Menghadapi Nelayan Tua Yang Menghalangi Laut Di Depan Arthur Morgan Mengubah Arah Dua Kali Sambil Bergerak Namun Tidak Peduli Bagaimana Dia Mengubah Arah Leluhur Langit Selalu Ada Di Depannya Dan Kecepatannya Tidak Bisa Melampaui Posisi Leluhur Langit Yang Menunjukkan Bahwa Lawannya Juga Bergerak Cepat Ada Yang Salah Setelah Arthur Morgan Menyadari Ada Sesuatu Yang Aneh Dia Berhenti Dengan Cemberut Dan Menatap Leluhur Langit Pria Botak Siapa Kamu Mengapa Kamu Menghalangi Jalanku Kami Bertiga Semuanya Botak Siapa Yang Kamu Sebut Botak Leluhur Langit Memutar Matanya Ke Arah Arthur Morgan Dengan Marah Saat Arthur Morgan Sedang Berhadapan Dengan Leluhur Langit Denny Yang Sedang Mengendarai Speedboat Juga Ikut Menyusul Kini Dia Memiliki Gaya Rambut Botak Yang Sama Dengan Kedua Lelaki Tua Itu Benar-Benar Ada Tiga Kepala Botak Karena Apa Yang Terjadi Sebelumnya Denny Awalnya Berencana Memberi Pelajaran Kepada Pemrakarsa Tetapi Ketika Arthur Morgan Berhenti Denny Tercengang Temyata Adalah Seseorang Denny Berdiri Di Atas Speedboat Dan Memandang Arthur Morgan Dengan Tidak Percaya Yang Tubuhnya Terbungkus Sayap Emas Dan Energi Cara Ini Mengandalkan Energi Untuk Meluncur Dengan Kecepatan Tinggi Di Permukaan Laut Tanpa Tenggelam Bahkan Dia Yang Sudah Menembus Alam Bawaan Pun Tidak Bisa Melakukannya Tingkat Kultivasi Seperti Apa Yang Dimilikinya Apalagi Jika Pihak Lawan Adalah Orang Asing Apakah Semua Orang Kuat Di Luar Negeri Begitu Menantang Denny Langsung Terpana Oleh Kekuatan Sihir Arthur Morgan Tetapi Mengabaikan Leluhur Langit Yang Tampak Biasa Saja Siapa Kamu? Mendengar Perkataan Leluhur Langit Arthur Morgan Tanpa Sadar Menyentuh Kepalanya Yang Botak Dan Bertanya Lagi Jika Kamu Ingin Tahu Namaku Kamu Harus Membayar Dengan Nyawamu Leluhur Langit Yang Sedang Duduk Bersilah Berkata Dengan Tenang Dan Tegas Negara Hua Bukanlah Tempat Di Mana Kamu Bisa Berbuat Seenaknya Jika Kamu Tidak Ingin Mati Segera Pergi Tuan Berhati-Hatilah Dengan Apa Yang Kamu Katakan Mendengar Ini Denny Berkeringat Dan Dengan Cepat Mengingatkan Leluhur Langit Untuk Berhati-Hati Saat Berbicara Denny Merasa Bahwa Meskipun Dia Menerobos Ke Alam Bawaan Dia Hanyalah Adik Laki-Laki Di Depan Arthur Morgan Dan Tidak Memiliki Keberanian Untuk Menentang Jika Orang Tua Yang Sedang Memancing Membuat Seseorang Marah Denny Tidak Akan Bisa Menyelamatkannya Meskipun Dia Menginginkannya Berani Sekali Benar Saja Setelah Mendengar Perkataan Leluhur Langit Arthur Morgan Tersenyum Dingin Mengepakkan Sayap Emas Di Punggungnya Dengan Kuat Melayang Ke Udara Lalu Melayang Di Udara Kekuatan Angin Besar Yang Dihasilkan Oleh Kepakan Sayap Pertama-Tama Menekan Kawah Besar Dari Permukaan Laut Membentuk Pusaran Air Laut Dengan Pusaran Sebagai Pusatnya Gelombang Besar Menyebar Kesekitarnya Saya Stabil Melihat Ombak Besar Yang Datang Denny Berusaha Keras Untuk Menstabilkan Speedboat Tetapi Tidak Ada Gunanya Speedboat Tersebut Langsung Terguling Oleh Ombak Besar Dan Denny Pun Terjatuh Kedalam Air Dengan Mengenaskan Dia Tidak Memiliki Kekuatan Sihir Seperti Arthur Morgan Dan Tidak Dapat Berpijak Di Laut Denny Berubah Dari Basah Kuyuk Menjadi Terendam Air Di Sisi Lain Gelombang Besar Yang Mengalir Menuju Leluhur Langit Tampak Spiritual Secara Otomatis Membelah Jalan Menghindari Tubuh Leluhur Langit Tanpa Menimbulkan Dampak Apapun Padanya Pantas Saja Kamu Berani Menghalangi Jalanku Ternyata Kamu Cukup Mahir Arthur Morgan Yang Melayang Di Udara Memandang Leluhur Langit Dengan Ekspresi Serius Kemunculnya Di Lautan Luas Ini Sudah Tidak Masuk Akal Sekarang Dia Dapat Mengatasi Dampak Gelombang Secara Tidak Kasat Mata Tidak Peduli Betapa Bodohnya Arthur Morgan Dia Tahu Bahwa Dia Sedang Bertemu Dengan Seorang Master Ubah Doki Menjadi Sayap Bisa Mengkultifasikan Doki Sedemikian Rupa Tidaklah Mudah Leluhur Langit Mengangkat Kepalanya Dan Memandang Arthur Morgan Yang Melayang Di Udara Aku Akan Memberimu Satu Kesempatan Terakhir Segera Keluar Dan Jangan Pernah Menginjakan Kaki Di Wilayah Negara Hua Jika Tidak Kamu Akan Mati Orang Tua Gila Tidak Ada Yang Bisa Menghentikanku Pergi Ke Hongkong Dan Melakukan Pembunuhan Hari Ini Arthur Morgan Cemberut Mengangkat Tangannya Untuk Memadatkan Pedang Raksasa Doki Emas Yang Tampak Nyata Dan Mengangkatnya Tinggi-Tinggi Di Atas Kepalanya Apakah Ini Doki Master Barat Seperti Yang Dikabarkan Danny Yang Tubuhnya Basah Kuyuk Di Air Laut Memandang Arthur Morgan Dengan Kaget Dari Tekanan Dan Aura Mengerikan Yang Terpancar Dari Pedang Raksasa Emas Lawan Dia Tahu Walaupun Dia Adalah Orang Terkuat Alam Bawaan Di Keluarga Ji Dia Sama Sekali Bukan Tandingan Lelaki Tua Asing Ini Mereka Sama Sekali Tidak Berada Pada Level Yang Sama Oh Kamu Sendiri Yang Cari Mati Jadi Kamu Tidak Bisa Menyalahkanku Leluhur Langit Menghela Nafas Mengambil Kembali Pancingnya Dan Berdiri Perlahan Matanya Bersinar Terang Dan Kekuatan Mengerikan Keluar Dari Tubuhnya Menyapu Alam Semesta Danny Tercengang Lagi Ketika Dia Merasakan Lelaki Tua Yang Tampak Biasa Itu Tiba-Tiba Meledakan Energi Yang Begitu Menakutkan Danny Yang Baru Saja Membuat Terobosan Ke Alan Bawaan Mengira Dia Sudah Sangat Hebat Tetapi Dia Tidak Menyangka Akan Berternu Dengan Dua Makhluk Yang Luar Biasa Setelah Dia Keluar Dari Pengasingan Sangat Mengejutkan Sebelum Danny Sempat Bereaksi Karena Keterkejutannya Leluhur Langit Mengambil Tindakan Dan Kemudian Pertempuran Selesai Semenit Kemudian Arthur Morgan Yang Baju Zirahnya Meledak Dan Berlumuran Darah Tergeletak Tak Berdaya Di Laut Dia Mimpi Juga Tidak Akan Terpikirkan Bahwa Dia Britain Bertahun-Tahun Telah Mengkultifasikan Doki Sampai Pada Tahan Dewa Malah Terkalahkan Oleh Seorang Nelayan Tua Kamu Siapa Kamu Bagaimana Kamu Bisa Begitu Kuat Arthur Morgan Yang Terluka Parah Dan Kehilangan Vitalitasnya Dengan Cepat Bertanya Leluhur Langit Dengan Tidak Sudi Dia Tidak Tahu Bagaimana Orang Tua Bolak Yang Tampak Seperti Kura-Kura Dewa Ini Bisa Begitu Kuat Sangat Tidak Masuk Akal Untuk Mengalahkan Semua Yang Dia Banggakan Hanya Dengan Satu Formasi Karena Kamu Memilih Untuk Membayar Dengan Nyawanu Tidak Masalah Jika Aku Memberitahumu Aku Adalah Leluhur Angit Berdiri Tegak Dan Memandang Arthur Morgan Dengan Dingin Sekte Sembilan Naga Langit Lionel Hart Kamu Dari Sekte Sembilan Naga Langit Arthur Morgan Tiba-Tiba Membuka Matanya Dan Berteriak Dengan Tidak Sudi Kenapa Kamu Tidak Memberitahuku Lebih Awal Jika Kamu Memberitahuku Lebih Awal Aku Tidak Akan Melawanmu Bahkan Jika Kamu Menukulku Sampai Mati Di Negara Hua Tidak Banyak Orang Yang Tahu Seperti Apa Keberadaan Sekto Sembilan Naga Langit Itu Namun Bagi Beberapa Pejabat Tingkat Tinggi Dari Kekuatan Luar Negeri Yang Kuat Nama Sekte Sembilan Naga Langit Terlalu Kuat Di Daerah Istimewa Timur, Bangsa Asing Dilarang Orang Yang Melanggar Akan Dihukum Mati Kata-Kata Tersebut Bukan Sekadar Kata-Kata Namun Benar-Benar Mempunyai Efek Jerai Yang Ampuh